Komunikasi Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan Undib yang terhormat kepada Bapak Pujo Winarno S.K.M. di Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala UPT Perpustakaan Bapak Suwondo S.B.M.K.M. Yang kami hormati Bapak Kasubat UPT Perpustakaan Bapak Sugianto S.B.D. Yang saya hormati para narasumber Bapak Profesor Dr. Andes Mustafid Magister Engineering PhD Bapak Dr. Firman Haji SSI MT Yang kami hormati peserta webinar Izinkan saya melaporkan untuk webinar pada tahun 2022 ini adalah Hari ini webinar seris yang ke-10 Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan webinar pada hari ini Pada hari ini peserta yang terdaftar adalah 408 orang Yang telah bergabung detik ini 176 orang Semoga webinar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar Dan tidak ada halangan apapun dan bermanfaat bagi kita semua Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pembukaan Oleh Kepala UPT Perpustakaan dan Undi Pres Yang berhormat kepada Bapak Suwondo Esum M.Kom Disilakan Selamat pagi Pak Selamat pagi Mbak Amira Suara saya terkenal dengan jelas Terdengar Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Mara Sumber Bapak Profesor Doktorandus Mustafed, Engineering PhD Bapak Doktor Firman Hedi, SACMT Yang saya hormati Ketua Pengurus dan Anggota FKP 3 Undip Yang saya hormati Supervisor UPT Perpustakaan dan Undipres Dan yang kami hormati Bapak Ibu Peserta Perhatian Online Webinar Series ke-10 ini Alhamdulillah bersyukur wa ta'ala pada pagi hari ini kita masih diperkenankan Untuk hadir secara daring melalui Zoom dalam keadaan sehat alfiyat Kami selalu berdoa untuk kita semuanya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiyat Bapak Ibu sekalian saya hormati Bapak Wakil Republik Ketua Universitas Penegoro Mohon izin tidak bisa membuka acara ini dan mewakilkan pada kami Untuk membuka acara ini, mewakili beliunya Karena beliunya saat ini hadir dalam acara FISUDA Universitas di Penegoro Bapak Ibu yang kami hormati Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pernah berkenan hadir Di acara Webinar Series ke-10 secara rutin dan saya mengucapkan banyak terima kasih Dan pada kali hari Webinar Series ke-10 ini Kita mengambil tema tentang pengelolaan data statistik menggunakan software open source ad Dalam proses riset ini, pengumpulan dan asas data menjadi hal yang penting Pada riset pendekatan kuantitatif, kuasa analisis data dibantu dengan perangkat lunak Sekarang ini muncul berada alternatif perangkat lunak yang bisa digunakan untuk keperluan pengelolaan data Dan pada kesempatan hari ini kita menghadirkan Bapak Dr. Fiman Hedi SSMT dan Profesor Dr. Mustafid Engineering PhD Yang akan membahas tuntas tentang polon data statistik ini Semoga acara Webinar Series ke-10 ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya Dan menambahkan pengetahuan kasanah bagi kita semuanya Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Anders Mustafid Dan Bapak Dr. Fiman Hedi yang berkenan meluangkan waktunya Untuk berbagi keilmuan pada kami semuanya Semoga acara ini berjalan lancar dengan izin Bismillahirrahmanirrahim Acara Webinar Series ke-10 kami buka Terima kasih, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih untuk Bapak Suwanda Rasul Mekom Atas sambutan sekaligus pembukaan pada Webinar Series 10 ini Baik, selanjutnya ya ini sesi foto bersama Mohon izin kepada Bapak Suwanda Esum Mekom Bapak Sugianto SPD Prof. Dr. Anders Mustafid M. Engineering PhD Dr. Firman Hadi Ibu Ekana Esum Untuk dapat berkenan mengikuti sesi foto bersama ini Serta untuk Bapak dan Ibu peserta webinar Dimohon dapat mengikuti sesi foto bersama ini Dengan mengaktifkan kamera Kami informasikan untuk pengambilan gambarnya sebanyak 3 kali Dalam hitungan ketiga Baik Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Yang terakhir Satu, dua, tiga Baik Terima kasih untuk Bapak Suwanda Esum Mekom Bapak Sugianto SPD Prof. Dr. Mustafid M. Engineering PhD Bapak Dr. Firman Hadi Yang telah menyebabkan waktunya untuk berfoto bersama Baik, acara selanjutnya Yakni pembacaan tata tertib Bapak dan Ibu peserta webinar Dimohon dapat memenuhi tata tertib Sebagai berikut Yang pertama ID peserta menggunakan nama asli Dengan format nama Underscore Instansi Yang kedua Peserta dimohon mematikan mikrofon Selama acara berlangsung Yang ketiga Peserta dapat mengajukan pertanyaan Secara ringkas pada sesi diskusi Melalui raise hand Atau di kolom chat Dengan format nama Underscore Instansi Underscore Pertanyaan secara ringkas Yang keempat Link kehadiran peserta Dan materi Akan dibagikan di kolom chat Di bagian akhir acara Dan akan ditutup 30 menit Setelah acara berakhir Yang kelima Dimohon untuk menuliskan nama Dan alamat email Dengan benar Yang keenam Link as sertifikat webinar Akan dibagikan di kolom chat Di bagian akhir acara Dan yang terakhir E-sertifikat dapat diunduh Mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian barat Bagi peserta yang tidak mengisi Daftar hadir Maka tidak mendapatkan Sertifikat Baik Sebelum memasuki Acara inti pada hari ini Saya akan memperkenalkan Terlebih dahulu Moderator kita Beliau adalah Ibu Ekana Listianawati Eshum Beliau adalah Pustakawan di sekolah Pasca Sarjana Universitas Penegoro Kepada Ibu Ekana Listianawati Eshum Disilakan Selamat pagi Ibu Selamat pagi Mbak Amira Terima kasih Mbak Amira Suara saya terdengar Mbak Amira Terdengar Ibu Terima kasih Mbak Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Yang kami hormati Yang kami hormati Kepala UPT Perpustakaan dan Undi Pres Bapak Suwondo Eshum M.Kom Yang kami hormati Supervisor UPT Perpustakaan dan Undi Pres Bapak Sukianto SPD Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan Undi Bapak Buja Wirnano Eskom Yang kami hormati Para Narasumber Profesor Dr. Andes Mustafid Master Engineering PhD Dan Dr. Firman Hadi SSIMT Serta yang kami hormati Bapak Ibu beserta webinar yang berbahagia Alhamdulillahirrohim alamin Disyukur kita panjatkan khadrat Allah Tuhan yang maesah Karena telah memberikan rahmat dan kurni kepada kita Sehingga kita pada hari ini Bisa bertemu kembali Dan bergabung dalam acara webinar seri 10 Dengan tema Pengolahan data statistik Menggunakan software open source Air dalam penulisan karya ilmiah Pada hari ini Kamis tanggal 19 Mei 2022 Secara virtual Yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan dan Undi Pres Bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pustakawan Dan Pengolahan Perpustakaan Undi Bapak Ibu Serta webinar yang berbahagia Saya Ekan Alisha Nawati Saya disini sebagai moderator Akan memandu acara diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu yang saya hormati Pengolahan data statistik Dalam suatu riset penelitian Merupakan hal penting Pada bagian Metodologi penelitian Pada metode kuantitatif Proses pengolahan data Analisis data Dibantu dengan perangkat lunak Atau software Ada banyak sekali software Yang dapat dijadikan Pilihan untuk pengolah Data statistik Mulai dari yang berbayar Hingga yang bersifat open source Baik Bapak Ibu Berikut ini Akan disampaikan Tentang software open source Kelebihan dan manfaatnya Dalam pengolahan data statistik Dengan para narasumber yang hebat Yaitu Dua narasumber Yaitu Profesor Mustafid Master Engineering PhD Dan Bapak Dr. Firman Hadi SSIMT Untuk narasumber pertama Akan disampaikan Oleh Bapak Dr. Firman Hadi SSIMT Dengan judul Pemanfaatan Software open source R Dalam pengolahan Data statistik Perlu kami sampaikan Bahwa untuk penyampaian materi Selesai Nanti langsung Dilanjutkan dengan Tanya jawab Dan nanti Setelah saya Tanya jawab Nanti dilanjutkan Dengan narasumber yang kedua Baik Bapak Ibu Sebelum materi Disampaikan Akan saya Bacakan Kurikulum VT Beliau Nama Bapak Dr. Firman Hadi SSIMT Beliau adalah Dosen teknik Geodesi Fakultas teknik Undip Bidang keahlian Penginderaan jauh Dan sistem informasi Geografis Pendidikan beliau S1 Biologi Universitas Pajajaran S2 nya Teknik Geodesi Dan Geomatika Institut Teknologi Bandung Dan untuk S3 nya Beliau S3 Teknik Geodesi Dan Geomatika Juga di Institut Teknologi Bandung Untuk works experience Pada tahun 2019 Sampai 2020 Beliau adalah Gees Manager PT Indotech Suryatama Abad Indonesia Kemudian 2014 Sampai Desember 2018 Program spesialis Geoinformatik Center Asian Institute Of Technology Kemudian Pada Januari 2013 Sampai Juli 2014 Geometrik Spesialis PT Integrasi Utama Indonesia 2005 Sampai 2012 Research Center For Remote Sensing Bandung Institute Of Technology Untuk Komputer Keahlian Komputernya Banyak sekali Beliau Dari Basic Kemudian Dari Polstar Pro CMT 5 SAR Kemudian Intermediate Python Latex Air PostGIS SCL Q Server Arc server Google Art Engine Kemudian Yang Advancenya Linux System Administration Grass Kiss Key Kiss Art Kiss Demikian Kurikung Fitai Dari Bapak Dokter Firman Hadi SSJMT Kepada Bapak Dokter Firman Waktu Silahkan Bapak Silahkan Bapak Terima kasih Assalamualaikum Baru Terima kasih Ibu Ekana Pak Suwondo Juga Ibu Liz Yang telah Mengundang Untuk Berbagi Saya Bisa Langsung Share Screen Banyak Melakukan Pergesalahan Sendiri Bagaimana Tim Putri Badminton Di Semifinal Hadapi Vietnam Siap Siap Screen Sudah Terlihat Mungkin Sudah Bapak Jadi Judulnya Mungkin Berbeda Dengan Yang Disampaikan Tadi Terkait Dengan Penggunaan AR Karena Waktunya Pertama Satu Jam Kemudian Topiknya Ini kan Terkait Penelitian Saya Hendap Mengenal Bukan Mengenalkan Menyampaikan Tentang Reproducible Research Alasannya Mengapa Kemudian Bagaimana Nanti akan Dijelaskan Kemudian Secara Umum Nanti ada Contoh Ada Contoh Kemudian Saya Demokan Langsung Untuk Materi Nanti Bapak Ibu Dapat Mengakses Di GitHub Hubung Ada data-datanya Besar Dan Mohon maaf Ini Kebiasaan Dari Mahasiswa Menyiapkan Materi Dengan Sistem SKS Sistem Gabut Semalam Jadi Belum Sempat Mengunggah Tadi Disampaikan CV Saya Sebagai Staff Pengajar Kemudian Sebagai Quality Panel Di High Conservation Value Resource Network Tugasnya Hanya Men-review Laporan Laporan Terkait Dengan High Conservation Resin Value Forest Dan High Carbon Storage Kemudian Saya juga Saya gunakan Tanda kutip Di sini Presiden House Geo Indonesia Mengapa? Karena memang Belum resmi Di Indonesia Ada satu Komunitas Open Source Geo Foundation Belum ada ADART Kemudian Karena Rakan-rekan Di Open Source Ini Terutama Open Source GIS Banyak Sibuk Ada Yang Di Bank Dunia Di Mana-mana Dan Mereka Meminta Saya Menjadi Presiden Dalam Arti Sebagai Pesuruh Sebenarnya Sebagai Tukang Yang Sibuk Begitu Untuk Materi Terkait Dengan Open Source Bapak Ibu Dapat Mengakses Di sini Di blog Saya Di website Saya Firmana Digitapio Kemudian Kalau untuk Kursus Yang Isinya Belum banyak Di Seagro ID Ini Saya update Secara Berkala Kala Sempat Bapak Ibu Oke Ini Perkenalan Kemudian Saya harus Sampaikan Disclaimer Tadi Disebutkan Sebagai Ahli Saya Bukan Ahli Saya Juga Mohon izin Meminta Duluan Kepada Ibu Lis Idealnya Profesor Mustafid Dahulu Yang Menyampaikan Tentang Statistik Namun Berhubung Saya Ada jadwal Mengajar Luring Pukul 10 Jadi Saya Mohon izin Mendahului Beliau Maksudnya Bukan Mendahului Yang Lain Dalam Sesi Saya Bukan Ahli Statistik Kemudian Saya Tidak Mahir Menggunakan R Melihat CV Lebih Intermediate Jadi Prinsip Saya Adalah ATM Amati Tiru Dan Modifikasi Sesi Kali Ini Lebih Kepada Bagaimana Menggunakan R Terutama Ditambah Dengan Markdown Untuk Membuat Reproducible Research Kemudian Kemudian Tidak Menguasai Pemrograman Kalau Tadi Ada Di CV Biasa Kalau CV Biasanya Lebay Kalau Skillnya Basic Ditulisnya Intermediate Itu Mungkin Ahli Jadi Tidak Menguasai Pemrograman Saya Bukan Programmer Ada Bapak Ibu Mungkin Dari IT Lebih Familiar Kemudian Saya Hanya Seorang Konsultan Jadi Kalau Menurut Pak Suharmono Saya Ini Yesterday Afternoon Sun Anak Kemarin Sorel Jadi Tidak Ada Di Undip Juga Baru Dua Tahun Begitu Jadi Anak Kemarin Sorel Kemudian Saya Hanya Seorang Konsultan Definisi Konsultan Mungkin Bapak Ibu Asosiasinya Dengan Dengan Seseorang Yang Dimintakan Pendapatnya Atau Diminta Bantuannya Terkait Keahliannya Untuk Melakukan Satu Project Di Sini Sebagai Pengantar Saya Akan Raise Hand Ada Apa Mohon Maaf Apakah Suara Saya Tidak Terdengar Atau Ada Pertanyaan Disini Ada Yang Raise Hand Atau Kepencet Mungkin Kepencet Oke Biasanya Kalau ada Yang ngacem Ini Jadi Stress Pertanyaannya Sulit Belum Juga Materi Sudah Bertanya Jadi Jadi Bingung Mudah Mudah Kepencet Oke Nah Ini Di sebelah Kiri Ini ada Gambar Seorang Siapa Ini Bapak Ibu Tidak Kenal Ini Ini Adalah Guru Saya Seorang Ahli Ar Dari Sri Lanka Jadi Ketika Saya Berkerja Di GIC Kemudian Tahun 2015 Ada Project Bank Dunia Di Semarang Dan Beliau Baru Datang Kemudian Dan Saat Itu Kami Pusing Pekerjaan Satu Pekerjaan Di Kota Semarang Kemudian Beliau Bercerita Mudah-mudahan Ini Cukup 5 menit Kurang Dari 5 Menit Karena Ini Penting Apa Apa Konsultan Itu Beliau Menceritakannya Dengan Alam Bahasa Inggris Yang Jelas Beliau Seorang Penung Yang Hebat Berusaha Menceritakan Kembali Mudah-mudahan Bagus Cukup Bagus Juga Ceritanya Kalau Jelek Mohon Maaf Ini Disclaimer Lagi Di Gambar Sebelah Kanan Ini Ada Satu Foto Satu Foto Sapi Jantan Melompat Pagar Beliau Bercerita Ada Dua Sapi Sapi Jantan Dewasa Senior Senior Kemudian Ada Sapi Jantan Masih Muda Masih Anak Kemarin Sore Belum Punya Banyak Pengalaman Kemudian Sedang Duduk Di pinggir Lapangan Rumput Begitu Sapi Jantan Yang Muda Ini Ngeliat Ada Sapi Betina Di Kejauhan Wah Ini Boleh Juga Sebagai Pasangan Hidup Bicara Bahasa Manusia Karena Memang Sedang Musim Kawin Padahal Ada Di Seberang Pagar Kemudian Kata Sapi Jantan Senior Rak Muda Itu Ada Di Luar Ya Ada Di Luar Pagar Walaupun Kamu Yakin Kamu Punya Skill Melompat Tapi Kalau Kamu Nyangkut Contohnya Gambar Disini Kamu Nyangkut Itu Akan Menjadi Masalah Masa Depan Anda Ya Dalam Tanda Kutip Kalau Misalnya Nyangkut Nanti Tidak Bisa Berkembang Biak Selanjutnya Bapak Senior Kakak Senior Ini Tidak Percaya Dengan Kemampuan Saya Saya Akan Lompat Kemudian Karena Dia Tidak Mau Dengar Petua Dari Si Sapi Senior Ini Kemudian Dia Lompat Dan Tidak Nyangkut Efeknya Apa Efeknya Dia Tidak Bisa Berkembang Belia Kemudian Kata Si Sapi Senior Gue Bilang Juga Apa Apa Intinya Dari Cerita Ini Intinya Seorang Sapi Senior Ini Bukan Seorang Sapi Senior Ini Adalah Konsultan Kenapa Dia Konsultan Karena Dia Pernah Mengalami Dia Pernah Muda Pernah Melakukan Hal Yang Sama Kejadian Sehingga Dia Tidak Bisa Berkembang Biak Dia Berusaha Menyampaikan Saran Kepada Yang Junior Berdasarkan Pengalamannya Menurut Pak Jagat Ini Jagat Raja Raja Paksa Doktor Jagat Raja Paksa Konsultan Itu Adalah Seorang Yang Pernah Punya Pengalaman Kemudian Memberikan Nasihat Memberikan Saran Berdasarkan Pengalamannya Kalau Di Indonesia Konsultan Itu Kan Bukan Seperti Itu Ketika Ada Peluang Ada Pekerjaan Melakukan Data Analisis Kita Belum Melakukan Hal Tersebut Kemudian Jadi Konsultan Jadi Tujuan Sesi Ini Pada Dasarnya Kalau Kita Tahu Bahwa Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik Sudah Kenal Kemudian Belajar Dari Pengalaman Adalah Belajar Yang Terbaik Tapi Disini Ada Satu Pertanyaan Bapak Ibu Apakah Ada Yang Lebih Baik Dari Itu Saya Tunggu 30 Detik Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Tahu Jawabannya Tapi Mohon Maaf Ini Tidak Ada Hadiahnya Sebagai Pemanasan Bapak Ibu Menit Apakah Ada Yang Lebih Baik Dari Itu Pengalaman Adalah Yang Terbaik Mungkin Bapak Ibu Tahu Sudah 30 Detik Ada Yang Resen Sekarang Tidak Menjadi Mengangkat Tangan Atau Gara Gara Pertanya Ini Jadi Angkat Kaki Mudah Mudah Tidak Jadi Jawabannya Belajar Dari Orang Yang Berpengalaman Apakah Saya Berpengalaman Tinggi Tidak Jadi Saya Pernah Mencoba Kemudian Dengan Sesi Ini Saya Akan Coba Sampaikan Sebenarnya Seperti Apa Reproducible Research Jadi Saya Hanya Berbagi Berbagi Pengalaman Saja Dan Alasannya Alasannya Aduh Mohon Maaf Ini Karena Berhubung SKS Tadi Belum ada Isinya Silahkan Bapak Ibu Googling Apa itu Reproducible Research Saya tidak akan Tuliskan Definisinya Disini Disini Karena Memang Lupa Menyantungkan Di Reproducible Research Kalau Bisa Saya Sampaikan Adalah Satu Metode Dimana Penelitian Itu Dapat Dilakukan Kembali Dengan Siapapun Misalnya Saya Melakukan Penelitian Dengan Metode Tertentu Saya Bindu Kalau Menjelaskan Di Demo Sensing Khawatir Tidak Familiar Saya Dengan Metode Statistik Misalnya Menggunakan ANOVA Kemudian Variablenya Apa Saja Kemudian Saya Tuliskan Di Dalam Jurnal Dan Semua Saya Tuliskan Dalam Bentuk Skrip Ketika Misalnya Saya Sibuk Kabur Kemudian Dilanjutkan Oleh Asisten Prosesnya Akan Menghasilkan Data Dan Informasi Yang Sama Intinya Seperti Itu Silahkan Bapak Ibu Cari Definisinya PR Mudah-mudahan Berkenan Mengapa Topik Ini Saya Angkat Kalau Saya Gunakan Kata Kunci Di Google Pundip Reproducible Research Ini Tidak Ada Hasil Tidak Menemukan Hasil Kalau Saya Ganti Kata Kuncinya Undip Kemudian Reproducible Research Sehingga Harus Dalam Kata Yang Sama Muncul Satu Ini Presentasi Saya Tahun 2020 Dalam Kegiatan Di Pelautan Jadi Hanya Powerpoint-nya Saja Maka Lengkapnya Tidak Selesai Kemudian Kalau Misalnya Kita Cari Lagi Reproducible Research Di Situs Undip Ini Hanya Ada Di Katalog Jadi Ada Referensi Yang Menjelaskan Tentang Reproducible Research Jadi Topik Ini Dalam Kesempatan Yang Baik Saya Angkat Kenapa Sebagai Peneliti Mungkin Atau Sebagai Dosen Kita Disibukan Dengan Banyak Hal Kemarin Rekan Saya Menuliskan Ada Satu Meme Dokter Strange Tugas Dosen Itu Mulai Dari Melakukan Penelitian Kemudian Mengajar Dan Sebagainya Sesuatu Yang Perlu Manajemen Waktu Yang Sangat Baik Jadi Disini Topik Saya Angkat Saat Kita Melakukan Penelitian Biasanya Kita Melakukan Jadi Yang Dulu Saya Lakukan Tadi Di Dalam CV Ada Pengalaman Kerja Saya Sebagai Peneliti Center For Remot Sensing Dari 2005 2012 Di Awal Saya Bekerja Dengan Excel Dan Word Jadi Hasil Dari Analisis Menggunakan Perangkat lunak Geras GIS Menggunakan Dulu Kigis Belum ada Jadi Menggunakan Geras GIS Kemudian Tabelnya Data-datanya Saya Simpan Di Excel Kemudian Laporan Saya Buat Di Word Tapi Sampai Sekarang Jadi Ini Dalam Tanda Eh Dalam Pastensi How deep Tapi Sampai Sekarang Sebenarnya Excel Dan Word Ini Saya Frustasi Tidak Mahir Sampai Sekarang Kalau Misalnya Menisipkan Gambar Kemudian Menulis Tiba-tiba Gambarnya Balik lagi Ke halaman Sebelumnya Dan Sebagainya Kemudian Kalau Misalnya Membuat Label Misalnya Ada Menambahkan Gambar Baru Labelnya Atau Judul Gambar Saya Tuliskan Manual Walaupun Bagi Mereka Yang Ahli Excel Dan Word Ibu Rini Dari Dulu Di Pusat Penelitian Geologi Ibu Rini Lama Lampaknya Saya Lupa Beliau S2 Di Selandia Baru Dan Beliau Katakan Di Selandia Baru 6 Bulan Pertama Mereka Berlatih Menggunakan Excel Dan Word Sehingga Saat Mahir Memang Ada Solusi Untuk Mengatasi Kefrustrasian Ini Dengan Berlatih Tapi 6 Bulan Waktu Yang Cukup Lama Kemudian Kalau Misalnya Data di Excel Berubah Kemudian Hasil Analisis Plotnya Berubah Otomatis Saya harus Copy Paste Selan Berlukan Selanjutnya Berlukan 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 Versi Crack Ini Tidak Bagus Selanjutnya Saya Beralih Disini Disini Ada Scripting Output Seperti Apa Memang Mempermudah Mempermudah Terkait Dengan Format Tabel Gambar Otomatis Penamaan Atau Itu Dilakukan Proses Misalnya Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Tabel 1 2 3 Sebagainya Dilakukan Secara Otomatis Kemudian Dengan Open Office Art Latex Ini Saya Hijrah Tidak Kembali Tidak Menggunakan Perangkat Lunak Bajakan Lagi Mudah-mudahan Bapak Ibu Tidak Menggunakan Karena Melanggar Hukum Bisa Ditangkap Kemudian Tapi Masih Masih Capek Bolak Balik Dari Latex Kemudian Dari Art Kemudian Dan Sebagainya Dan yang paling Rumit adalah Bagaimana Mengubah PDF Karena Output Utama Dari Latex Itu adalah PDF Kemudian Kalau Misalnya Rekan Saya Bekerja Dengan Word Saya harus Konversi Ke Word Dan ini Prosesnya Manual Jadi Masih Banyak Masalah Kemudian Sekarang Dengan R Markdown Kalau yang Generasi terbaru Dengan R Markdown Dalam Quarto Kita bisa Unduh Template Misalnya MDPI Kemudian Template AMS Dan sebagainya Dan kita Tinggal Memodifikasi Dan semua Kegundahan Kesulitan-kesulitan Ini Menjadi Hilang Disinilah Alasan Jadi ini Alasan Saya mengangkat Topik Reproducible Research Dengan R Markdown Jadi Saya tidak Akan Menjelaskan Detil Mudah-mudahan Saya bisa Unggah Di website Tutorialnya Hands-on Tutorialnya Jadi Bapak Dan Ibu Bisa belajar Secara mandiri Atau Kalau misalnya Ada sesi Yang lain Saya dengan Senang hati Akan Menyempatkan Waktu Praktiknya Seperti apa Di alasan Mengapa R Markdown Menurut Resul Umid Ini Efisien Jadi Menuliskan Teks Kemudian Melakukan Citasi Kemudian Melakukan Modifikasi Data Semua Dalam Satu Tempat Dengan Menggunakan R R dan R Studio Jadi semua Dilakukan di R Studio Apabila Harus Dilakukan Proses Ada Kesalahan Data Ada Kesalahan Analisis Ada Kesalahan Variable Dan Sebagainya Bisa Redo Kemudian Flexible Dengan Format Penulisan Seperti HTML Kita Bisa Menghasilkan Output Dalam PDF Dalam Word Dalam HTML Jadi Contohnya Presentasi Ini Presentasi Dalam Format HTML Ini Saya Buat Menggunakan R Studio Kemudian Open Access Ini Alasan Utama Open Access Source Code Bisa Disimpan Jadi Bapak Ibu Nanti Dapat Mengakses Source Code Yang Digunakan Untuk Membuat Presentasi Ini Dan Sebenarnya Source Code Yang Saya Gunakan Dari Resul Umid 2020 Disini Ada Link Karena Sifat Open Source Dapat Saya Gunakan Selama Saya Mencantumkan Sumbernya Jadi Saya Tidak Mengaku Saya Buat Dari Scratch Prinsip Open Source Adalah Don't Reinvent The Wheel Use The Existing Battery Kita Tidak Harus Membuat Dari Scratch Soan Pakai Soan Tidak Yang Utamanya Adalah Penelitian Nah Menurut Pak Resul Umid Ini Reproducibility Sebelum Publikasi Kita Melakukan Persiapan Dalam Satu Skrip Kalau Misalnya Kita Diskusi Dengan Rekan Peneliti Oh ini Harus Ada Yang Diubah Gambarnya Dan Sebagainya Kita Tinggal Ubah Saja Source Code Kemudian Kalau Misalnya Kita Bekerja Secara Simultan Bekerja Bersama Sama Dengan Peneliti Di Luar Undip Misalnya Atau Di Luar Indonesia Di Luar Indonesia Dan Umumnya Kita Kirimkan Lewat Email Ini Adalah File Word Kemudian Silahkan Gunakan Factioning Silahkan Kalau ada Revisi Kemudian Nanti Bapak Ibu Melakukan Revisi Apa Rekannya Melakukan Revisi Apa Nanti Akhirnya Di Commit Dan Nanti Akan Dihasilkan Draft Yang Siap Dipublikasikan Kalau Dengan R Dan Apabila R-nya Dengan Menggunakan Versioning Dan Disimpan Di GitHub Nanti Saya Akan Tunjukkan Seperti Apa Caranya Begitu Maka Prosesnya Akan Menjadi Lebih Mudah Kemudian Kita Karena Versioning Kita Bisa Jejak Trace Kita Cari Lagi Versi Kapan Kemudian Ternyata Kita Sudah Merubah 10 Kali Pada Saat Kesebelas Wah Ternyata Ini Salah Harus Kembali Lagi Ke Yang Ketiga Kita Tinggal Kembali Lagi Ke Versi Yang Ketiga Kemudian Dikomit Ulang Ini Keuntungan Menggunakan Perangkat Lungan Art Dan Yang Keuntungan Setelah kita Publikasi Sekarang Ada Gerakan Papers Persuit Code Persuit Code Ini Melakukan Publikasi Kemudian Sumber Source Code Nya Juga Disertakan Apabila Ternyata Ada Yang Membaca Penelitian Kita Membaca Hasil Penelitian Kemudian Melihat Ada Kesalahan Bayar Mayor Minor Kita Bisa Melakukan Revisi Source Code Kemudian Menjalankan Kembali Dan Reproducible Research Papers With Code Ini Akan Meningkatkan Citation Index Kita Misalnya Bapak Ibu Membaca Penelitian Kemudian Ada Satu Metode Kemudian Bapak Ibu Ikuti Metode Tersebut Ternyata Hasilnya Berbeda Bapak Dan Ibu Akan Kesulitan Di Tahapan Yang Mana Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya Jadi Saya Pernah Menalami Hal Tersebut Jadi Pada Saat Melatih Pegawai Atau Departemen Keuatan Myanmar Bagaimana Menghitung Geomasa Menggunakan Citra Aster Kemudian Kami Mengutip Satu Makalah Dan Kami Ikuti Tahap Demi Tahap Nya Mulai Dari Pre-processing Kemudian Melakukan Filtering Dan Sebagainya Tahap Demi Tahap Nya Kami Ikuti Ternyata R Square Yang Kami Dapatkan Kurang Dari 50% Sedangkan Yang Di Paper Lebih Dari 80% Sehingga Kami Bingung Ini Kesalahannya Dimana Jadi Kami Asumsikan Mungkin Kesalahannya Di GPS Dan Sebagainya Tapi Kalau Data Tersebut Data Sample Kemudian Data Citra Disimpan Di GitHub Misalnya Kemudian Orang Lain Ingin Tahu Ini Benar Tidak Firm Melakukan Penelitian Ini Hasilnya Akurasinya 85% Mereka Bisa Tes Oh Ternyata Benar Berarti Kan Credibility Integritas Datanya Kan Bagus Integritas Makalahnya Juga Bagus Jangan Sampai Seperti Rekan Saya Siapa Penelitian Dari Cina Mohon Maaf Ini Orang Sri Lanka Karena Orang Sri Lanka Ini Agak Musuhan Orang Cina Jangan Percaya Paper Dari Cina Tapi Kalau Orang Cina Kemudian Membuat Paper Dengan Kodenya Kita Coba Sama Tidak Menjadi Masalah Jadi Itu Itu Adalah Alasan Alasan Kemudian Komponennya Apa Saja Jadi Simple Nanti Saya Akan Tunjukkan Di R Studio Seperti Apa Komponennya Simple Ada Yet Another Markup Language YAML Markup Language Yang pertama Itu adalah HTML HTML Bapak Ibu Mungkin Sudah Hafal Saya Belajar HTML Itu SMA Jadi Ada Head Title Body Dan Sebagainya Kemudian Ada Komponen Text Disini Bapak Ibu Menuliskan Laporan Memang Akan Menjadi Sedikit Rumit Biasanya Bapak Ibu Menuliskan Misalnya Ada Italic Diselect Menggunakan Nose Kemudian Kontrol Kontrol I Italic Kalau Kontrol B Untuk Huruf Tebal Tapi kalau Di text Memang Sedikit Tidak Biasa Menggunakan Menggunakan Tanda Kutip Disini Meminimalkan Mouse Tanda Crash Bintang Ini Menunjukkan Bold Dokumen Kemudian Nah Ini yang Paling Menarik Adalah Ada Code Chang Jadi Bapak Ibu Bisa Menjalankan Perintah R Di dalam Markup Di dalam R Markdown Saya akan Contohkan Seperti apa Kemudian Setelah Semua Selesai Ini Contoh Kemudian Dikompile Dikompilnya Menggunakan Niter Jadi Ada Library Niter Niter Ini Menjahit Jadi Memang Developer Dari Open Source Ini Kebanyakan Orangnya Lucu Lucu Pinter Tapi Lucu Nama Library Library-nya Itu Seenak Udal Kalau Need Ini Tukang Jahit Dijahit Semua Komponennya Kemudian Dihasilkan Seperti Ini Ada Kode Yang Muncul Di Dalam Tulisan Ada Juga Yang Disembunyikan Dan Semua Disimpan Dalam Satu File RMD Nanti Jadi Saya Tujukan Contohnya Kemudian Berikutnya Yang Menarik Lagi Adalah Contoh Bagaimana Membuat Citasi Jadi Styling Sudah Didefinisikan Apabila Kita Ingin Melakukan Citasi Ada Halaman Kemudian Hanya Tahun Saja Ini Ada Formatnya Memang Butuh Latihan Latihan Kalau Saya Biasanya Menyimpan Dalam Bentuk Cheat Code Di Evernote Saya Simpan Cheat Code Seperti Apa Saya Tinggal Contek Menggunakan R Programing Itu Yang Penting Adalah Kita Tahu Algoritma Kita Tahu Urutan Urutannya Seperti Apa Kemudian Tahu Dimana Kita Harus Mengubah Urutan Tersebut Dimana Kita Harus Menambahkan Mengurangi Sesuatu Nah Jadi Ini contoh Contoh Dari Tulisannya Resul Umid Ini Beliau juga Menyertakan Source Code Kemudian Saya Compile Dengan Niter Disini Bapak Ibu Dapat Lihat Ada Yang Kotak Ini Delgado 2010 Kemudian Otomatis Oh disini Mohon maaf Harusnya disini Disini ada juga Delgado 2010 Otomatis Akan Dituliskan Disini Jadi Kita Melakukan Citasi Referencing Jadi Memanggil Bennett 2015 Delgado Kemudian Otomatis Kotaknya Kurang Besar Delgado 2010 Muncul Disini Kemudian Abelnya 2015 Muncul Disini Kemudian Kita Beri Nama Tabel Nya Bismono Kayaknya Gambarnya Berhubung Saya Masih Belajar Juga Scaling Salah Sekaliginya 70% Tapi Ternyata 100% Jadi Markdown Table Jadi disini Ada tabel Memang agak sulit Kalau di Board Kita bisa Insert tabel Kemudian berapa Baris Berapa kolom Kalau di R Markdown Memang agak Sedikit Sulit Tapi Terlihat Keren Kalau Bapak Ibu Nanti Pak Tabe Pake R Markdown Jadi So So Keren Tapi Sebenarnya Ini Memudahkan Disini Markdown Table Apabila Dalam tulisan Tersebut Dia Lebih awal Maka Akan Otomatis Dituliskan Tabel Satu Markdown Table Kemudian Berikutnya Apabila kita Membuat Tabel Kedua Kita Berikan label Markdown Table 2 Otomatis Nanti Akan Dijenerate Dihasilkan Tabel 2 Ini Contohnya Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Pusing Lagi Apabila Ada Revisi Begitu Dari Reviewer Ini Perlu Tambahkan Tabel Baru Perlu Tambahkan Referensi Baru Cukup Tambahkan Referensi Di Bibliografi Kemudian Disitasi Kemudian Untuk Tabel Seperti Ini Contoh Lain Ini Tidak Berpindah Contoh Lain Apabila Datanya Berubah Ada Tambahan Data Kemudian Disini Disebutkan Ada 1091 Observasi Kalau kita Gunakan Hardcode Artinya Kita Menuliskan Copy Copy Paste Misalnya Atau Linking Dengan Excel Ke Word Yang Lebih Canggih Lagi Umumnya Kan Saya Kalau Menggunakan Word Copy Paste Atau Ketikan Secara Manual Apabila Datanya Datanya Berubah 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 Kemudian Ada Revisi Ada Tambahan Baru 100 Data Berarti Kan Ini Harus Diubah Dari Perintah Perintah Jumlah Jumlah Rau Dari Data Frame Kita Impor Dulu Data Framenya Kemudian Kalau Data Framenya Itu Berubah Kita Impor Lagi Prosesnya Otomatis Ini Akan Menyesuaikan Dan Dengan Data Tersebut Kita Bisa Membuat Plot Yang Dinamis Bukan Hanya Jumlah Jumlah Baris Tapi Juga Data Baru Bisa Jadi Ada Data Di Afrika Lebih Banyak Lagi Nanti Plot Ini Saya Akan Contohkan Demo Seperti Apa Jadi Bapak-Ibu Mudah-mudahan Ingat Urutannya Dari Eropa Kemudian Amerika Asia Afrika Dan Oseania Menurun Nanti Saya Akan Tambahkan Afrika Melonjak Di Contoh Demo Bagaimana Hasil Kemudian Bagaimana Kita Menampilkan Disini Kita Gunakan Label Kemudian Di Label Kemudian Disini Referencing Bplot Ini Bplot Apabila Ada Penambahan Grafik Kemudian Labelnya Yang pertama Bplot Gambar Kedua Labelnya Bplot 2 Misalnya Kemudian Disini Kita Referensikan Bplot 2 Otomatis Dia Akan Membuat Mengurutkan Kembali Nomor Sesuai Dengan Data Yang Ditambahkan Ini Sama Tabel Summary Statistik Semua Dikendalikan Di R Chang Ini Chang Code Nah Ini Juga Sama Dengan R Salah Satu Pustaka Yang Menurut Saya Lebih Bagus Visualisasinya Dibandingkan Excel Adalah GG Plot Disini Bagaimana Tampilan Plotnya Berapa Subplot Kemudian Warnanya Apa Dan Sebagainya Disini Menggunakan GG Plot Jadi Ini Alasan Alasan Mengapa Reproducible Research Menggunakan R Markdown Itu Akan Memudahkan Memudahkan Kita Dalam Menulis Meneliti Dan Menulis Jadi Menjadi Satu Apa Satu Kesatuan Satu Paket Oleh Dari Input Data Kemudian Data Manipulasi Edit Data Kemudian Design Kemudian Apa Sampai Ke Paper Nah Sini Jadi Saya Demonstrasi Mungkin Cukup 15 Menit Setelah Itu Kita Akhiri Dengan Tanya Jawab Share Screen Stop Satu Oke Sekarang Yang terlihat R Mudah-mudahan Yang terlihat Yang terlihat ini Art Studio Ya Betul Art Studio Bukan presentasinya Terima kasih Art Studio Mengapa Mengapa Menggunakan Menggunakan Terlihat Sini Kita saya melakukan forking dari penelitiannya tulisannya Resul Umid ya jadi ini forkingnya dari sini sekarang sudah bukan jamannya lagi menulis meneliti kemudian disimpan bagaimana cara menulisnya bagaimana cara mengolah datanya disembunyikan ini adalah rahasia perusahaan tidak ini Resul Umid membuat dokumentasi yang sangat lengkap kemudian mempersilahkan setiap orang ya membaca kemudian bahkan menggunakan ulang selama mengutip ya jadi saya sampaikan kembali bahwa apa yang saya tulis ini memodifikasi dari tulisannya Resul Umid kemudian dengan menyimpan di github dan saya menjalankan R R nya fair tuning jadi kalau saya disini melakukan pengubahan kemudian saya bisa komit bisa komit dan nanti dipus ke github dia nanti dipublish di github maka nanti akan menyesuaikan menyesuaikan disini ada sampel dan sebagainya saya akan tunjukkan ada manuskrip ya dan kalau saya melakukan pengubahan nanti akan muncul contoh ya di github kemudian sekarang bagaimana menjalankan tadi ya jadi disini adalah file materi tadi ya menggunakan R code kemudian disini ada nit saya jahit nanti yang muncul adalah seperti ini ini untuk presentasi oke kemudian sekarang contoh ya contoh dari ini adalah satu contoh yang bisa disiapkan oleh Pak Resul Umid ini ada namanya jurnal random words with random data misal ini adalah satu file RMD kemudian disini ada chunk code ya kalau disini saya klik maka dia akan menjalankan perintah di R yang memanggil library kemudian memanggil data kemudian saya akan melihatkan datanya script ini datanya di data ini saya menambahkannya agak sulit datanya seperti ini Asia Asia dan sebagainya oke ini di import kemudian disimpan sebagai data frame df-row ini adalah datanya oke kemudian dari df-row ini di konversi ya jadi disini di df-row nya seperti ini kemudian di mutate saya jalankan kemudian dia yang tadinya kemudian dia yang tadinya dihitung ya jadi jurnal of bears sejak 1959 kemudian nanti ada jurnal of bears juga ya jadi dalam satu jurnal yang sama tahun berapa dan ini dihitung 2020 dilakukan kalkulasi disimpan sebagai data frame baru yang muncul adalah nilai rata-ratanya ini selanjutnya kemudian disini adalah regresi ya Regresi satu Regresi dua ini saya jalankan kemudian mana lagi contoh grafik ya hasilnya gigi plot ini kalau saya jalankan akan ditampilkan di sini grafiknya seperti apa nah kalau misalnya saya knit saya jahit gitu RStudio akan menjalankan proses dari awal sampai akhir dan ini adalah PDF-nya PDF dijahit kemudian kita lihat plotnya seperti ini oke sekarang saya ingin menambahkan Afrika ya jadi di datanya yang Afrika mana Afrika saya tambahkan saya tambahkan satu seni oke saya akan sampai ke bawah salah saya copy paste disini saja ini contoh ya Oh mudah-mudahan sih tidak ada error yang kalau saya jalankan kembali solusi ini mudah-mudahan berubah nih si grafiknya ya nah tidak berubah eh tapi intinya begitulah jadi ini memang harus disesuai ya datanya data frame-nya kemudian kalau tariknya bagaimana di ambas jurnal contoh lain kalau misalnya eh saya melakukan klasifikasi tutupan lahan ya disini saya sudah buat ini sepertinya ini disesuai disini ini lama ya tadi memang niatnya saya rekam ya prosesnya kemudian saya tunjukkan berhubung waktu tidak mencukupi jadi intinya ketika data berubah kemudian kita sesuaikan kita jalankan ulang di sini di sini di sini di sini di sini kira-kira yang bisa di ubah nomor jurnal hard index plot lihat Kita coba judulnya aja lah ya. Bawahnya bahasa Inggris. Ini sebagai contoh. Sederhana. Di sini. Bisa lihat. Di sini. Kalau ada figure 2 ya. Untuk 2. Kemudian saya akan tampakan lagi. Ini gampang lah. Untuk 2 ini saya copy. Kemudian saya paste. Ini kemudian bar plot 1. Bar plot 1. Labelnya ya. Labelnya bar plot 1. Kemudian saya panggil. Bar plot. Bar plot 1. Kemudian saya panggil referencing. Barat plot 1. Saya simpan. Barat ulang. Gambarnya ada 2. Yang pertama gambar 2 ya. Ini distribusi geografik. Kemudian saya tambahkan di sini. Di sini ya. Placerat misal ini adalah dummy text ya. Di sini sama ya. Kemudian karena saya referencing adalah gambar 3. Gambar 3. Dan di sini otomatis juga gambar 3. Jadi inilah alasan mengapa kita perlu ya membudayakan reproducible research. Membudayakan reproducible research. Kok jadi lupa ya. Memasyarakatkan reproducible research. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk pertanyaan atau pernyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Dokter Firman Hadi atas penyampaian materi. Ini sangat menarik ya Bapak ya. Tentang apa namanya. Software. Software. Airmark node ya. Kemudian mungkin ada dari beberapa materi yang telah disampaikan Pak Firman. Pak Firman mungkin ada yang ingin bertanya. Saya lihat di kolom chat itu ada yang bertanya Bapak. Sebentar. Waduh ini banyak sekali. Untuk pertanyaan pertama itu dari Bapak Supri Utpat. Assalamualaikum Pak izin bertanya. Assalamualaikum Pak. Jurnal Skopus kemudian. Kemudian apa tadi. Sebentar. Biasanya enggak anu. Ya. Bentar Pak. Ini saya, ini bacakan dulu ya Pak G. Siapa Pak? Supri Unpat Assalamualaikum Pak. Isi bertanya pada karya ilmiah seperti jurnal Skopus penerbit MDPI terdapat kutipan gambar tabel yang ketika kita klik gambar atau tabel dan kutipan. Apa namanya, gambar yang saat di klik langsung muncul sumber. Apa namanya tadi, sumber. DOI-nya ya. DOI-nya ya. Atau lingang. Kemudian, referensinya sebab saya coba dimendelai hanya memunculkan kutipan dan daftar referensinya bukan gambar atau tabelnya. Terima kasih. Bapak bisa langsung dijawab. Terima kasih. Pertanyaannya sulit Pak. Pertanyaannya mudah. Jawabannya sulit. Jadi, kepada Muntin, kepada Panitia, begitu saya mohon bantuan untuk pertanyaan ini dicatat begitu ada notulensinya. Kemudian nanti saya akan bertanya ke, akan komunikasi dengan Ibu Lis ya. Pertanyaannya seperti apa? Karena saya tidak dapat jelaskan langsung ya di sini. Jelaskan langsung. Pertanyaan, pada dasarnya template ya. Template. Wah ini saya install template-nya ya. Jadi di arm markdown itu ada template misalnya MDPI. Template. Arbubdown ya. Atau nantilah. Jadi saya belum install pustakanya ya di sini, di art studio saya, sehingga saya tidak bisa contohkan. Karena itu, mudah-mudahan Panitia menyimpan misalnya nomor WhatsApp dari yang mempertanya ya. Sehingga nanti, atau mungkin baiknya bagaimana. Karena jawabannya adalah follow up ya. Jadi saya tidak dapat sampaikan sekarang. Dan ini sebenarnya mungkin ya. Secara teknis mungkin. Jadi di arm markdown itu, kita buat link-nya. Untuk saya tunjukkan aja ya. Bagaimana membuat link-nya ya. Ini link-nya ya. Dtps-nya ya. Tau inilah. Jadi di sini arm markdown ya. Arm markdown. Kemudian kalau saya need. Ini kan muncul file presentasi ya. Ini pada dasarnya hanya berbeda template saja. Ini file presentasi. Nah, di sini ada link kan ya. Jadi kalau file PDF-nya ada link-nya. Kalau kita klik, nanti akan beralih ya ke halaman tersebut. Sehingga kalau misalnya kita buat link-nya htpsdoi.org dan sebagainya. Itu bisa ya. Jadi secara teknis bisa ya. Namun saya tidak dapat contohkan begitu. Jadi penjelasan detilnya akan saya tindak lanjuti ya. Mudah-mudahan Pak Supri. Kalau mau kontak ke saya bisa langsung sih. Jadi silahkan Pak Supri atau Bapak-Ibu. Di sini ada. Kontak saya. Dia ada. Via email ya. Di sini via email. Tapi nomor HP kok enggak ada ya. Bisa via link-in. Via Twitter. Nanti silahkan. Kalau HP saya mungkin saya gini aja ya. Saya tulis di chat ya. Silahkan. Kalau bila Bapak-Bapak Supri penasaran. Masih kurang gitu. Ini HP saya. Mungkin itu. Mungkin kalau ingin bertanya ataupun melanjutkan dari pertanyaan mungkin bisa menghubungi Pak Firman langsung ya Bapak. Iya langsung aja. Atau melalui email juga ya Bapak. Email bisa ya. Bisa disampaikan nomor HP dan emailnya Pak. Iya. Baik Pak Supri mungkin untuk kepuas tidaknya dari jawaban Pak Firman mungkin bisa menghubungi langsung dengan atau jabri langsung dengan Pak Firman ya Pak G. Iya. Iya. Baik Bapak terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua ada lagi ini dari Ibu Eva. Ibu Eva. Bentar. Ibu Eva bertanya. Apakah saat kita agenit maka teks yang dalam PDF otomatis berubah sesuai tambahan teks atau tabel yang baru kita masukkan atau perubahan terjadi dalam Word atau Office. Terima kasih. Dari DKM. Jadi output Output defaultnya PDF ya. kemudian untuk saya contohkan saja disini. Saya belum share screen ya. Untuk menjadi Word itu ada ada tahapan lainnya ya. Jadi disini ada satu contoh. Contoh. Rendernya. dalam format R Markdown ya. R Markdown ya. tapi dengan Pustaka Pandok ya. Pustaka Pandok ini bisa langsung ke Word ya. Jadi Word itu adalah file terakhir. Jadi semua proses dijalankan di Arab Markdown. Kemudian kalau sudah ternyata PDF-nya sesuai. Kemudian kita ingin kirimkan dalam bentuk Word. Maka di apa di ekspor ke Word. begitu. Jadi tidak ada print. Oke. Mana ya. Saya nampak lagi. Sebenarnya bisa langsung ke editor. Contohnya belum ada ya. Jadi formatnya bisa langsung ke Word. Begitu. Kalau disini rendernya masih PDF. Ini apa ya. Jadi semua disimpan dalam file Markup Language. Disini output ya. Didefinisikan. Kalau disini outputnya masih dengan library saringan. Saringan ini untuk presentasi. Kita bisa langsung dalam bentuk. Disini outputnya PDF ya. Outputnya PDF dokumen. Kita cari. Nah ya. Ini yang penting nih. Bapak-Ibu sekalian. Yang paling penting adalah yang 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 paling penting adalah Googling. jadi tahan banting gitu. Kalau ada sulitan menerima pertanyaan solusinya dimana sih? Output Word dokumen. Google adalah penyelamat. Ganti ini. Juga sebelumnya belum tahu. Output Word dokumen. save. Ini benar gak deh? benar. Oh ya. Ini literature review. Ini kalau saya klik dia ke section tersebut. Ini Bennett. Saya klik. Maka dia masuk ke referensi. dan apa yang terjadi kalau saya buku. Nah ini kan tadi saya contohkan ya. Tambahkan plot dan sebagainya. Ini otomatis. seperti iklan di komersial TV ya. Hanya. Hanya mengubah PDF dokumen menjadi Word dokumen. Memudahkan output. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Pak Firman. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Liz ya. Mbak Liz Setiawati. Mbak Liz Setiawati mengkonfirmasi mohon izin konfirmasi berarti dengan R. Macdon proses analisis data dan penyusunan draft publikasi cukup disiapkan dalam satu file. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Liz. Saya masih share screen gak? Enggak ya? Saya share screen. What then? Jadi definisi satu file itu sebenarnya file yang digunakan untuk mengelola data mengelola output dan sebagainya. Tapi manajemennya reproducible research ini kita bisa kelola seperti ini. Jadi disini manuskrip kita buat di dalam folder manuskrip. Kemudian manuskrip di dalam folder manuskrip. Kemudian kita ingin import data. Import data datanya kita simpan di folder data. jadi di strukturnya kita persiapkan dulu data akan kita simpan di dalam folder apa, gambar output simpan di folder apa, kemudian manuskrip folder apa, presentasi di folder yang mana. Nah, ketika kita ingin menjalankan satu file RMD ya, RMD ini, kemudian di dalam RMD ini ada data ada data yang diambil dari folder maka kita naik satu folder kan. Kita titik 2 ini artinya naik satu folder ke atas kemudian masuk ke data kemudian ambil jurnal CSV. Kalau misalnya nanti di dalam file RMD ini ada file yang lain di folder yang lain maka ini di definisikan. Jadi pada dasarnya kita buat semua dalam satu file memang RMD file semua proses dan sebagainya bukan berarti data penelitian disimpan dalam satu file kan tidak mungkin jadi inginnya apa manajemen mulai dari awal sampai akhir hanya ada dalam satu file RMD mudah-mudahan jelas bila tidak jelas bisa kontak langsung nanti ibu baik terima kasih Pak Firman untuk pertanyaan terakhir ini ya mengingat Pak Firman jam 10 mau ngajar kita Pak jadi ini yang terakhir dari Bapak Muhammad Muslihuddin Assalamualaikum isin bertanya dalam penggunaan template dari R bisa diubah-ubah tidak dan mungkin bisa diberagakan ya template template bisa diubah jadi kalau misalnya kita lihat disini ada manuskrip kemudian disini ada styling ya styling dari Amerikan Psychological Association dia disini ada macam-macam bagaimana menulis dan sebagainya kemudian ada kalau misalnya yang presentation disini ada CSS CSS jadi disini footnote posisinya dimana kemudian warna yang di highlight warnanya apa ini bisa diubah jadi kalau header 1 header 2 warnanya apa ini bisa diubah ini kan FF3 ya kalau misalnya saya ubah jadi hitam semua saya jalankan ulang maka nanti akan menyesuaikan mungkin itu pada dasarnya template bisa diubah bisa diubah sesuai dengan apa ya misalnya oh ini kurang bagus mana tadi yang berubah mungkin itu contohnya jadi lebih detailnya apabila belum cukup jawabannya bisa kontak saya secara langsung baik baik terima kasih Pak Firman mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau melanjutkan pertanyaannya bisa langsung menghubungi atau Jabri langsung dengan Pak Dr. Firman atau juga mungkin melalui email ya Pak baik Bapak Ibu dengan demikian telah selesai materi yang pertama terima kasih kepada Dr. Firman Hadi atas penyampaian materinya sebelum ditutup mungkin ada closing segment Bapak dari Pak Firman mongga terima kasih kembali saya sampaikan kepada PT Perusahaan DIP atas undangannya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyimak dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan sesuatu kemudian melihat ternyata ini menarik ini kita bisa coba mudah-mudahan bisa dicoba dan apabila ada kesulitan terkait ini bukan kesulitan yang lain apalagi kesulitan keuangan saya tidak bisa membantu jadi khusus ini atau yang lain kalau misalnya dengan jis silahkan tidak 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 menutup kemungkinan pertanyaan yang lainnya tapi selama saya bisa jawab saya akan mencoba mungkin itu terima kasih sekali lagi Ibu Eka terima kasih Pak Dr. Filman Bapak Ibu dari materi yang telah disampaikan Bapak Dr. Filman ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan yang pertama yaitu Air Markdown itu memiliki kelebihan yaitu efisien fleksibel dan merupakan open access atau open source kemudian yang kedua itu Air Markdown itu bisa digunakan untuk pembuatan tabel kemudian pembuatan referensi citasi summary statistik kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu memudahkan untuk menulis dan meneliti input data desain dan papers demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari penyampaian materi Bapak Dr. Filman terima kasih kepada Narasumber Dr. Firman Hadi semoga apa yang telah disampaikan Bapak Dr. Firman Hadi bermanfaat bagi kita semua dan ilmunya juga bisa kita terapkan mungkin bisa kita langsung praktekkan dalam penelitian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah aktif dan telah mengikuti sampai dengan sekarang nanti ada materi yang kedua dan mohon masih tetap stand by di webinar 10 ini terima kasih Bapak Dr. Filman terima kasih mohon izin pamit terima kasih Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu selanjutnya adalah kita melanjutkan materi yang kedua yaitu yang akan disampaikan yang terhormat Profesor Dr. Andes Mustafid Master Engineering PhD dengan judul pengolahan data statistik untuk penulisan karya ilmiah saya sapa dulu Assalamualaikum Prof. Mustafid Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih Prof bisa berkenan untuk mengisi acara webinar seri 10 ini Baik Bapak Ibu sebelum materi disampaikan oleh narasumber yang kedua akan saya sampaikan untuk kurik pulung VT dari Profesor Dr. Andes Mustafid nama Profesor Dr. Andes Mustafid Master Engineering PhD Wah komplit banget Beliau adalah guru besar statistika dan sistem informasi pada Departemen Statistika Fakultas Sain dan Matematika Universitas Diponegoro sejak tahun 2002 dan menjadi dosen sejak tahun 1982 Beliau adalah pendiri dan dosen program Magister Sistem Informasi MSI dan program Doktor Sistem Informasi DSI pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Pendidikan Beliau untuk Sarjana Matematika ada dokter Andesnya dari lulusan dari Undip Universitas Pedagoro Semarang kemudian untuk masternya master dalam bidang Statistika Informasi pada Informasi Engineering Graduate School of Engineering Hiroshima University Jepang dan untuk program doktornya dokter dalam bidang Statistika Informasi Informasi Engineering Graduate School of Engineering Hiroshima Universitas Jepang untuk beliau keahliannya untuk minat bidang ilmu pada kajian pengendalian kualitas Statistika Six Sigma Business Intelligence Supply Chain and Sistem Informasi Kemudian Organisasi Profesi Keilmu Beliau Indonesian Mathematical Society Ikatan Statistika Indonesia Asosiasi Perkuduan Tinggi Informatika Informatika dan komputer Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk berkulom video beliau Langsung maaf Prof Monggo Prof Mustafi dipersilakan untuk menyampaikan materinya Baik Saya izin untuk share materi Sudah kelihatan Sampun Prof Terima kasih atas kesempatannya Mbak Moderator Mbak Ektana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua Yang harus hormati impinan daripada Perpustakaan Undip yang mengelola acara yang sangat baik ini kemudian bersama pimpinan dan staffnya ini juga berkerjasama dengan forum komunikasi perpustakaan ini suatu langkah yang sangat baik sekali pembicara yang pertama yang pertama Dr. Firman Hadi sangat bagus sekali untuk menyampaikan materi yang cukup atkan bahkan itu update untuk yang sekarang ini Bapak Bapak Ibu sekalian sebagai peserta webinar pada kali ini terkait dengan judul ini mungkin agak aneh gitu ya agak aneh ini saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Bia Panidya yaitu pengelolaan data statistika untuk penulisan artikel ilmiah pengelolaan data statistika untuk penulisan artikel ilmiah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Firman Hadi terkait dengan data processing menggunakan R menggunakan R kaitannya dengan apa untuk bisa menampilkan penulisan menjadi bagus menjadi penampilannya menjadi sangat menarik nah sekarang yang menjadi permasalahan kita adalah apa yang harus ditulis di dalam artikel ilmiah apa yang harus ditulis dalam artikel ilmiah ini yang menjadi bagi saya cukup berat kalau ini semuanya sudah siap dan nanti bisa ditampilkan secara baik melalui R tadi yang disampaikan oleh Dr. Firman Hadi baik saya pengalaman saya sebagai chief editor di dalam jurnal sistem informasi bisnis itu sebagian besar itu kaitannya dengan data statistik penggunaan data statistik itu masih belum bagus bahkan terlihat acak-acakan bahkan sebagian lagi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hanya menggunakan data saja tanpa apakah data itu memenuhi asumsi atau tidak dan itu tidak dijelaskan sehingga yang kebanyakan itu hanya menampilkan hasil akhir daripada komputasi datanya kemudian ditampilkan di dalam tabel di dalam bagan dan sebagainya namun dalam prosesnya data itu masih menjadi bentuk pertanyaan apakah itu datanya valid atau tidak kalau semuanya sudah valid kemudian kita menginginkan katakan penampilan bagan data atau grafik atau tabel tadi menggunakan software R lihatannya sangat bagus sekali sehingga kita tidak kesulitan namun demikian kita perlu hati-hati untuk apa ya kaitannya dengan menulis artikel ilmiah itu sesuai dengan syarat apa yang diinginkan atau apa yang disyaratkan oleh jurnal apa yang disyaratkan oleh jurnal seringkali antara jurnal satu dengan jurnal yang lain itu berbeda itu berbeda sehingga kalau pertama kali kita sudah bisa memenuhi persyaratan persyaratan kemudian kita sudah setting terkait dengan apa namanya hasil akhir daripada penelitian kita yang nanti akan kita tulis di dalam artikel ilmiah itu baru nanti bisa katakanlah ditampilkan lebih baik lagi menggunakan arah apa yang disampaikan oleh Pak Firman Hadi baik saya akan kita mulai dari artikel ilmiah kenapa kalau untuk processing data sebetulnya itu mudah sebetulnya mudah asal kita punya etika untuk membuat sebagaimana yang semestinya jadi etika disini adalah kita punya etika jujur bahwa data itu harus benar data itu harus benar kemudian di dalam analisisnya juga menggunakan asumsi yang benar kalau semuanya itu sudah kita punya etikat yang baik etikat yang benar tadi itu maka sebetulnya kaitannya dengan komputasi atau processing data itu bukan sesuatu yang sulit bukan sesuatu yang sulit apalagi sekarang kita banyak menggunakan aplikasi aplikasi seperti R studio atau python atau mungkin turun lagi ada minitab atau ada svss mungkin menjadi pertanyaan apakah kalau sudah muncul R studio kita tidak perlu lagi menggunakan svs saya pikir juga perlu bagi pemula barangkali belum masuk di dalam R studio bisa saja menggunakan software yang di bawahnya namun pengalaman saya sebagai dosen pembimbing khususnya di S1 saya lebih banyak S1 walaupun membimbing S2 ataupun S3 S1 statistika itu untuk kaitannya dengan belajar software seperti R itu belajar sendiri karena teorinya itu sudah bisa dipahami kemudian coba membaca contoh-contoh kaitannya dengan komputasi dengan R misalkan kemudian dia bisa secara mandiri untuk melakukan pengolahan data dengan R sehingga bagi saya atau menurut saya adalah bahwa di dalam processing data menggunakan software itu tidak begitu sulit tidak begitu sulit asal bisa memahami konsep daripada statistiknya kemudian prosedurnya tujuannya nah sekarang tinggal kita menyesuaikan dengan apa pedoman-pedoman yang ada pada software tersebut misalkan terkait dengan R sebagai open source berarti di situ kita harus membuat sintak-sintak gitu ya walaupun membuat sintak sesuai dengan katakan formula atau rumus-rumus statistik bagi yang standar saya pikir itu sesuatu yang biasa itu sebagai pengantar yang pertama nah kita langsung saja kaitannya dengan artikel ilmiah jadi sekarang kita sebagai dosen dituntut untuk membuat artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan untuk pada jurnal-jurnal ilmiah termasuk proceeding termasuk proceeding tentu saja kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen artikel ilmiah harus bisa dipublikasikan pada apa jurnal yang bergensi misalkan katakanlah kalau jurnal nasional itu yang teraguitasi atau kalau jurnal internasional itu sudah masuk terindeks terindeks apakah itu skopus ataupun yang lain termasuk juga proceeding itu nanti proceedingnya juga harus terindeks kalau membuat proceeding itu saya pikir tidak terlalu sulit asal materinya ada yang menjadi sulit adalah apakah substansi keilmuan dari para jurnal tersebut itu sudah ada atau belum maka di sini dasar dalam pembuatan jurnal ilmiah itu adalah hasil penelitian hasil penelitian itu bukan hanya pada hasil daripada analisis data tapi juga fokus pada metode yang digunakan metode yang digunakan apakah itu berupa model ataupun berupa teori dan sebagainya itu sebagai alat untuk analisis data dengan demikian hasil daripada penelitian itu sendiri adalah kita menformfuskan pada substansi keilmuan yaitu pada teori atau model atau metode yang kemudian coba kita lakukan skistade menggunakan data apakah itu data real data eksperimen ataupun data simulasi selanjutnya baru kita masuk pada processing data untuk bisa membuat analisis data dengan demikian urgensi kita sekarang ini untuk bisa membuat artikel yang bagus yang bisa nanti lembus pada jurnal-jurnal yang bagus juga maka ini substansinya yang harus kita pahami betul jadi substansi utama itu di dalam penelitian sekaligus substansi utama di dalam artikel jurnal jurnal apapun satu ada pada permasalahan permasalahannya apa permasalahannya apa sangat baik kita lihat fenomena atau kita lihat studi kasus coba kita jelaskan secara studi kasus permasalahannya itu apa permasalahannya jangan kita hanya membuat suatu pertanyaan tapi kita melihat suatu fenomena yang sekarang berkembang kemudian coba ada nilai tambah apa kalau sekiranya permasalahan itu kita cari solusinya cari solusinya sehingga kalau saya mendefinisikan yang namanya masalah itu adalah sesuatu rancangan yang punya nilai tambah sesuatu rancangan yang punya nilai tambah nilai tambahnya itu apa ini yang menjadi pertanyaan dalam penelitian nah yang kedua untuk bisa menampilkan permasalahan tersebut secara faktual secara faktual termasuk juga tren permasalahan sedang berkembang itu harus di pick up dengan data pick up dengan data nah kemudian karena kita akan membangun sebuah teori atau akan menggunakan teori maka pasti ada yang namanya variable nah ini yang harus ada di dalam suatu permasalahan sehingga di dalam kalau kita menulis artikel jurnal bab pertama itu yang sebagai backgroundnya atau pendahuluan harus betul-betul bisa menampilkan permasalahan itu menarik menarik untuk dipahami bukan dibaca dipahami sehingga orang nanti akan bisa mensitasi oh ternyata ada permasalahan yang mirip dengan katakanlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang lain yang kedua solusi nah solusi itu menggunakan apa menggunakan teori menggunakan teori namun kalau teori saja itu tidak cukup kecuali kalau ini penelitian-penelitian murni seperti matematika kalau matematika hanya pembuatan model walaupun pembuatan model harus ada apa simulasinya nah simulasi itu juga termasuk analisis data analisis data jadi kata kunci di sini adalah bagaimana kita menampilkan teorinya modelnya kemudian coba kita lakukan analisis datanya untuk apa untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan tadi ternyata permasalahan itu bisa kita lakukan atau kita cari jalan keluarnya yaitu menggunakan suatu teori dan menggunakan apa di backup dengan data nah yang ketiga kerangka teori kerangka teori kerangka teori kerangka teori itu apa teorinya tadi kita menggunakan suatu metode pasti ada kerangka teorinya menggunakan apa namanya model pasti ada kerangka teorinya ataupun teori atau rumus kadang-kadang kita membuat rumus itu ada kerangkanya nah di dalam kerangka itu harus memerhatikan apa pasti data sebagai apa inputnya sebagai inputnya kemudian tadi ya modelnya itu sendiri nah karena kita akan membuat suatu komputasi nanti di dalam proses data data processing maka apa ada ada langkah-langkah di dalam pemrosesan data ya pemrosesan buku belum sampai analisis ya pemrosesan data nah itu yang dimaksud sebagai kalau tadi di R itu adalah sintak ya sintak kalau secara umum itu menjadi apa algoritma nah algoritma itu menjadi sangat penting gitu ya nah yang terakhir itu bagaimana ya analisis datanya itu apakah analisis data diawali dari processing data komputasinya kemudian ada hasilnya baru dianalisis ya dianalisis nah dianalisis itu sesuai dengan apa keranta teori kalau substansi 1 2 3 4 ini bisa dipenuhi ya insya Allah kita bisa menyiapkan untuk membuat artikel jurnal ya artikel jurnal itu yang barangkali akan kita bahas waktunya sangat pendek gitu ya nah di dalam artikel itu yang sangat penting itu apa ada kebaruan ya ada kebaruan atau yang biasa disebut sebagai novelty kalau jurnal internasional misalkan masuk pada terindeks atau terindeks yang lain harus bisa menampilkan novelty nah tadi saya belum tahu bagaimana caranya gitu ya menggunakan R ya sehingga dari katakanlah abstraknya dari latar belakangnya kemudian apa namanya berikutnya sampai pada yang lain itu memunculkan apa kisi-kisi daripada novelty nah ini kalau ada bagus sekali itu kenapa itu yang menjadi perhatian si pembaca bahwa disitulah yang menjadi intisari isi daripada jurnal kalau kebaruannya itu tidak ada ya berarti suatu artikel yang biasa-biasa saja yang biasa-biasa saja kita harapkan ada suatu kebaruan nah kebaruan itu sebetulnya itu ada pada apa ya pada metode pada teorinya pada modelnya yang dipakai untuk analisis data jadi analisis data itu hanya sebagai apa sebagai pendukung bahwa kita memiliki teori yang bisa digunakan untuk solusi masalah ya digunakan untuk solusi masalah ini yang barangkali menjadi perhatian kita di dalam menulis artikel ilmiah yang kedua kalau kita menulis artikel ilmiah kemudian kita ingin publikasikan pada jurnal maka kita harus melihat jurnal itu sendiri skupnya apa skupnya apa jangan sampai kita sudah susah payah menulis artikel jurnal kemudian kita submit ini ternyata tidak sesuai tidak sesuai dengan apa apa yang apa ruang lingkup daripada jurnal itu sendiri nah kalau yang paling umum adalah apa jurnal-jurnal terapan gitu ya tapi jangan sampai jurnal terapan itu yang masuk pada apal-apal kalau jurnal yang apal-apal barangkali gampang itu ya sekarang kita submit minggu depan kemudian sudah apa ya sudah aseptif minggu berikutnya atau akhir bulan itu sudah apa sudah terbit kalau kita sudah bisa membayar tapi itu kita hindari kita hindari coba kita membuat suatu yang isi jurnal yang baik sehingga disini ada permasalahannya apa solusinya bagaimana kerangka teorinya bagaimana kemudian analisinya seperti apa nah dari sini maka sebagian atau semua daripada kisih-kisih tadi itu pasti ada apa data ya baik kaitannya dengan data apa namanya raw datanya gitu ya kemudian bagaimana prosesing datanya atau diawali dari pendataannya nah jadi data-data ini menjadi sangat penting sebagai pendukung bukan sebagai pelengkap jadi sebagai pendukung utama untuk bisa membunyikan membunyikan permasalahannya seperti apa sehingga itu permasalahannya menjadi yang menarik kalau kebaruan memang itu agak susah agak susah namun kita coba arti daripada kebaruan atau novelty kalau disitu ada gapnya ada gapnya walaupun itu hanya penerapan teori penerapan model bisa jadi itu menjadi ada novelty karena yang diminta oleh jurnal itu adalah ada satu yang baru walaupun teorinya bukan baru tapi mungkin penerapannya yang baru algoritma yang baru bisa jadi prosesing datanya ada yang baru dan sebagainya oke oke nah coba kita melihat dari penelitian ya dari penelitian outlying penelitian pasti diawali dengan permasalahan yang kemudian diikuti dengan perumusan masalah gitu ya kemudian desain penelitian itu menyangkut kerangka tadi ya kerangka daripada teorinya kerangka analisisnya kerangka di dalam pengumpulan data termasuk tadi kerangka di dalam pengelolaan data berikutnya ada pengelolaan data kemudian ada analisis data baru hasilnya semua itu dituangkan di dalam artikel ilmiah artikel jurnal sehingga di sini ada dua yang sangat mendasar yaitu pengelolaan data setelah itu secara khusus di dalam analisis data analisis data itu sebelumnya ada processing data coba nanti kita lihat secara utuh prosedur di dalam pengelolaan data seperti apa tidak semua hasil komputasi atau analisis data ditulis dalam artikel jurnal itu kalau nanti sudah masuk mungkin hanya bagan-bagannya grafiknya atau apa yang hasil menjadi hasil utamanya pengambilan atau penulisan disesuai untuk mendukung pernyataan tadi kaitannya dengan substansi utama yaitu permasalahan butuh didukung daripada apa daripada analisis data solusi kerangka kemudian temuan artikel ini temuan yang menjadi sangat penting supaya temuannya itu betul-betul baru faktual itu perlu hati-hati di dalam prosedur analisis data ini contoh tadi contoh kaitannya dengan penggunakan R sehingga kalau skripsi mahasiswa kami di statistik kundib itu misalkan menggunakan R maka lampirannya itu lebih banyak daripada apa daripada skripsnya itu sendiri lampirannya itu lebih banyak daripada skripsnya itu sendiri sehingga apakah seperti sintak itu diperlu tidak yang dipertulis itu hasilnya di sini hasilnya namun harus di apa dideskripsikan gitu ya nah hasil dari depstripsi itu nanti menggunakan R tadi yang dari Pak Firman itu bisa nanti ditampilkan dalam suatu hasil nah jadi kaitannya dengan apa ya hasil processing data atau komputasi itu banyak sekali nah mana yang harus ditulis di dalam artikel itu yang perlu dipilih misalkan saya mendapatkan suatu output gini ya ini juga dari R gitu ya kaitannya dengan bidang saya itu adalah Six Sigma di dalam Six Sigma itu adalah kapabilitas gitu ya kemudian bagaimana coba menggambar multivariat kapabilitas gambarnya seperti ini nah apakah gambar seperti ini bisa dijelaskan harus bisa tapi kalau hanya ditampilkan gambar saja tanpa ada penjelasan gambar nah itu ya susah juga maka misalkan di sini ya ini plot gambar menunjukkan bahwa daerah warna biru ya ini data yang memenuhi spesifikasi ya ini ya dari sumbu ini ya atau bidang ini ya diapit pada daerah warna merah itu adalah data yang tidak memenuhi spesifikasi nah itu yang perlu dijelaskan kaitannya dengan satu menggunakan ini modelnya masih biasa ya rumus-rumus biasa kaitannya dengan multiferate capability namun coba kita mengeksplor ya mengeksplor bentuknya kayak apa sih kayak apa sehingga kita barangkali bisa melihat bagaimana fenomena daripada data tersebut sehingga analisnya itu menjadi mudah sehingga kita punya bayangan gitu ya walaupun katakanlah dimensi tinggi kita punya bayangan seperti apa sih bentuknya ya nah sekarang coba kita sedikit mengenal statistik gitu ya mengenal statistik harapan saya saya hanya menyinggung sedikit bahwa jangan sampai ada yang terabaikan di dalam pengelolaan data ya di dalam pengelolaan data jangan sampai ada yang terabaikan sehingga kita perlu mengenal apa itu statistika kita mengenal adanya statistik dan statistika kalau dalam bahasa Inggris statistik itu yang tidak pakai S statistika itu yang pakai S kalau statistik yang tanpa S itu datum data data kalau pakai A berarti apa atau yang pakai S statistik atau pakai statistika itu adalah ilmu sehingga kalau misalkan ada program studi statistik itu salah atau ada kantor pusat statistika itu juga salah yang benar kantor pusat statistik karena itu data-data semua tapi kalau prodi yang dibicarakan adalah bidang ilmunya ilmu yang digunakan untuk mempelajari disini kata kucinya adalah untuk mempelajari atau sebagai metodologi sebagai metodologi cara pengumpulan penyajian menganalisis menginterprestasikan serta menarik kesimpulan tadi prosesinya di mana sehingga setelah setelah menyajikan di proses dulu baru dianalisis ini saya kurang-kurang satu ada proses data proses data proses data kenapa itu masuk pada koridor statistika karena di dalam proses data itu perlu memperhatikan apa asumsi asumsi tipe-tipe data yang digunakan jangan sampai kita nabrak nabrak apa yang tidak diperbolehkan nah ini yang penting pemilihan metode atau model statistika dan prosedur pengelolaan data yang benar akan menghasilkan hasil penelitian yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan memang banyak artikel atau penelitian menggunakan data tapi asumsinya dilanggar secara saintifik tidak ada yang dipermasalahkan secara saintifik tapi begitu melihat isi daripada datanya ternyata ada asumsi yang dilanggar sehingga hasil daripada analisis menjadi tidak benar itu yang namanya tidak valid ini saya singgung saja bahwa era sekarang ini sudah masuk era 4.0 atau sudah memasuki 5.0 dimana data itu sangat beragam sangat kompleks hampir setiap informasi itu mengandung ketidakpastian ketidakpastian inilah yang barangkali menjadi perhatian kita mungkin kalau kita masih mengenal statistik yang biasa itu tidak ada masalah tapi begitu kita menggunakan katakanlah aspek big data inilah mulai menggunakan apa IOT kalau sudah sampai pada aspek IOT itu semakin rumit kalau walaupun semakin rumit metodenya enggak rumit metodenya enggak rumit kenapa metode itu akan mengikuti pola pemikiran mindset kita di dalam pengolahan data ini saya teruskan saja ini yang sangat penting ibu babak sekalian kaitannya dengan apa tren analisis data sekarang kita mengenal tren daripada data itu adalah apa data sain jadi ilmu pengetahuan dengan tentang data kalau dulu saya tahun 1985 belajar di magister itu adalah statistik information jadi yang bicarakan itu tentang informasi bagaimana pengolahan pengolahan secara statistik itu mirip-mirip dengan data sain kemudian masuk pada analitika yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana tahapan tahapan di dalam analisis atau analitika data ini adalah model analisis analisis analitika data pertama kali kita awali dari data eksplorasi data dulu eksplorasi data kita bicara secara deskriptif kemudian coba kita lanjutkan ke arah di-diagnosai kalau dokter itu nah dari sini kita baru mendapatkan data dan informasi ini yang menjadi sangat penting yang harus disimpan tadi Pak Firman sangat baik bagaimana cara menyimpan data ini data ini tidak perlu di-share atau ditulis di dalam jurnal tapi hasil deskriptifnya saja atau hasil diagnostiknya saja nah kemudian masuk pada tahap berikutnya yaitu penggunaannya apa untuk prediktif prediktif itu bukan hanya katakanlah kita memandang ke depan saja ya ke depan saja ya biasanya kalau bicara prediksi itu kan ke depan gitu ya tapi saat ini juga perlu itu saat ini kita ambil data sampel generalisisnya seperti apa itu sebetulnya prediksi ya atau secara bahasa statistik estimasi estimation estimation nah dari situ muncul apa preskriptif nah ini apa itu metodologi untuk mewujudkan hasil yang diinginkan hasil yang diinginkan jadi apa sih yang kita inginkan itu sudah kita secara ke depan gitu ya jadi pada aspek di sini kita tidak lagi bicara apa hanya masa sekarang saja kalau sekarang dan belakang itu adalah histori ke depan jadi bicara ke depan itu adalah prediktif preskriptif dan kognitif nah ini menyangkut apa pengetahuan menyangkut apa pengetahuan dan juga kearifan kenapa itu menyangkut apa menyangkut kaitannya dengan pengambilan keputusan pengambilan keputusan itu harus dari orang yang arif kalau tidak wah itu berantakan nah terakhir kognitif itu apa metodologi untuk memutuskan dan mengeksekusi tindakan terbaik yang harus diambil jadi kalau misalkan kita bicara kata-kata bisnis dari awali dari data dulu kita ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi terjadi kaitannya dengan produknya kaitannya dengan konsumennya kaitannya dengan tokonya kaitannya dengan masyarakatnya itu perlu kita lakukan analisis secara deskriptif selamat selamat menikmati Halo Prof Bisa didengar ya Maaf tadi kelihatannya putus Tapi bukan Ini saya menggunakan HP Karena ini saya ada di Rumah Satip Kita teruskan Ini berarti Saya harus kembali lagi Sudah kelihatan ya Ini akan saya bersingkat saja Waktunya Mungkin sampai jam 11 Paling lama Kira-kira seberapa jam lagi Jadi kalau kita ingin Tahu tentang permasalahan Ya permasalahan yang sekarang ada Permasalahannya apa Apa yang terjadi Terus Bicara permasalahan itu juga Menjelaskan mengapa itu terjadi Mengapa misalkan bicara bisnis Bisnisnya menurun Bisnisnya menurun Atau kok menaik gitu ya Menaik bukan berarti itu Enak saja Tapi kita itu tanda-tanda Suatu saat mungkin akan menurun lagi gitu ya Nah Terus Predictive Ya kita perkirakan Kedepannya bagaimana ya Kalau 1 dan 2 itu Bicara saat ini Nah kedepannya bagaimana Nah kemudian Nah Kalau sudah bicara Predictive Coba Apa yang harus kita Jadi predictive itu kan Hasilnya data gitu ya Data Penjualannya naik ya Katakanlah kualitasnya naik Kalau konsumen Konsumennya itu Loyalitasnya bagus Itu data Nah bagaimana cara Mewujudkan itu Nah itulah Di sini Harus kita tahu Bagaimana cara Mewujudkan Untuk bisa tadi Bisnisnya naik Nah Cara mewujudkan Tindakannya apa Nah di sini Kognitive Memutuskan Meng-SUI Tindakan terbaik Nah itulah Hal-hal yang harus ada Di dalam statistik Nah dari sini lah Ada mengandung Dua unsur Satu secara teori Konsep teoretik Yang kedua Pada Pada tataran Apa Aplikasi Nah pada tataran Aplikasi Seperti ini Itu juga banyak Memunculkan novelty Novelty Oke Nah Ini kaitannya Dengan data gitu ya Nah data itu Seterusnya banyak sekali Ada data yang struktur Ada data yang tidak struktur Tidak struktur itu Orientasinya pada apa Big data Misalkan kaitannya dengan apa Komentar gitu ya Sekarang Banyak sekali sentimen Sentimen analisis ya Sentimen analisis itu Bicara komentar-komentar Sebetulnya kalau saya Bukan sentimen analisis Bagaimana menganalisis Daripada konsumen Untuk bisa menangkap Apa yang positif gitu ya Apa yang positif Dari negatif menjadi Yang positif Kemudian Struktur data Seperti ini Ini yang harus ada gitu ya Kalau ini terabaikan Maka langkah Di dalam pengelolaan data Ya itu terabaikan Ya terabaikan Nah Kemudian tipe data itu Ada data nominal Data ordinal Data interval Data rasa Ini yang nanti menjadi Asumsi Menggunakan teori Atau menggunakan Metode statistik ya Misalkan kaitannya Dengan nominal Ordinal Ya berarti ini Datanya diskret Kalau misalkan Kita menggunakan Kata-kata Distribusi normal Ya nggak boleh Kecuali Nanti ada Cara-cara tersendiri Kalau interval Rasio itu adalah Data yang kontinuit Saya tidak ingin Menjelaskan lebih banyak Yang jelas apa Itu yang harus Kita pahami dulu Pahami dulu Sebelum Kita melakukan Proses data Prosesing data Terkait dengan Era sekarang Big data Ini banyak sekali Sumber data Sumber data Sumber data Nah kalau sumber data Ini bisa kita Filekan Nah tadi Menggunakan Program R Barangkali Langsung bisa masuk Pada apa Pada Data processing Pada processing Kemudian analisi data Sampai menghasilkan Katakanlah Apa ya Bagan-bagan Dari situlah Siap untuk Ditampilkan Di dalam jurnal Sekarang ini Advanced analytics Atau yang saya katakan Statistika kini Dan masa depan Itu Sudah masuk pada Data sain Kalau di UTS Fakultasnya Sudah ada data sain Kalau di sini Belum Masih menggunakan Katakanlah Kalau di Bundip itu Masih Matematika Dan ilmu pengetahuan Atau sekarang FSM sain Dan matematika Khusus data sain Kemudian data mining Lersi machine learning Predictive model Dan sebagainya Nah Ini sebetulnya Bukan ilmu Yang ini Ini adalah Kerangkanya Kerangka Misalkan data mining Data mining Itu kerangkai Karena apa Tadi data itu Tipenya Sudah sangat komplek Tapi kita harus bisa Mesederhanakan Menggunakan Big data Begitu komplek Datanya adalah Berupa suara Datanya adalah Berupa ungkapan Dan sebagainya Nah Disinilah peranan Data mining Menjadi sangat Penting Maka disitu Nanti ada Data Testing Ada data Apa namanya Ada dua Ada data Testing Ada data Apa satunya Saya lupa itu Oke Nah sekarang Analisis Data Jadi dari Data processing Tadi Menggunakan R Boleh Kalau Kita sudah Membuat Data processing Processing Data itu Hasilnya apa Ya hasil Komputasi data itu Nah komputasi data itu Yang kemudian Kita lakukan Analisis Jadi Itu baru Sampai pada Apa Mekanik saja Kalau saya katakan Mekanik Menggunakan SPS Boleh Menggunakan R Menggunakan Itu mekanik saja Akhirnya ketemu Apa Ketemu data Apa Hasil data Nah dari situlah Butuh kita Analisis Sesuai dengan Apa Permasalahan Yang kita hadapi Permasalahan Yang dihadapi Maka dari Data analysis Itu Kita mendapatkan Apa Pengetahuan Ataupun Wawasan Pengetahuan Tentang apa Permasalahan Tadi Sehingga Sekarang ini Yang harus ada Harus menjadi Fokus Adalah Mencari Pengetahuan Tentang Permasalahan Tersebut Pengetahuan Tentang Permasalahan Tersebut Nah dari situ Yang kita cari Apa Value Nilai tambahnya Nilai tambah Kalau nilai tambah Di dunia akademik Itu pengetahuan Knowledge Tapi kalau nilai tambah Di dunia bisnis Atau dunia industri Itu ya Keunggulan bisnis Atau berupa Uang Dolar Nah sekarang Sudah masuk Pada apa Pada Penulisan Artikel Penulisan Artikel Hasil Analisi Data Merupakan Bagian Tak terpisahkan Dari Temuan Hasil Penelitian Tadi Pak Firman Hadi Sudah Menyampaikan Bagaimana Menampilkan Bagian Tabel Dan sebagainya Itu Bagian Yang Tak terpisahkan Dari Apa Dari Temuan Hasil Penelitian Itu Temuannya Bukan Hasil Analisi Data Bukan Tetapi Metodologi Yang kita Gunakan Itulah Menjadi Temuan Kalau kita Nanti Bicara Novelty Novelty Bukan Hasil Analisis Datanya Bukan Tapi Metode Yang Digunakan Analisi Data Itulah Yang Menjadi Novelty Nah Validasi Hasil Analisi Data Sangat Tergantung Pada Benar Tidaknya Proses Pengolahan Data Ini yang Perlu Dikaris Bawahi Jadi Validasi Termasuk Validasi Daripada Artikel Ilmiah Kita Kan Itu Semuanya Kan Tadi Dikatakan Oleh Pak Firman Itu Semuanya Disimpan Datanya Tidak Ditampilkan Prosesinya Juga Tidak Ditampilkan Hanya Muncul Hasil Akhir Hasil Hasil Akhir Akhirnya Hasil Akhirnya Apakah Kita Percaya Pasti Pembaca Percaya Percaya Pada Penulis Itu Namun Kalau Nanti Diketahui Ada Celah-celah Yang Kurang Misalkan Ternyata Ditampilkan Data Datanya Ternyata Metodenya Tidak Sesuai Dengan Datanya Itu Palsu Menjadi Rencana Pengelolaan Data Haru Disiapkan Sebelum Proyek Penelitian Dilakukan Rencana Penelitian Sebut Juga Dapat Berkembang Sesuai Dengan Perkembangan Akhirnya Pertama Kali Kita Melakukan Penelitian Rencanakan Dulu Pengelolaan Data Nanti Dalam Perkembangan Data Itu Mulai Kita Analisis Ternyata Dianalisis Sesuai Dengan Proposal Yang Kita Buat Mungkin Proposal Itu Bisa Menyusikan Dengan Data Itu Yang Dimaksud Sebagai Mengikuti Perkembangan Di Dalam Pelaksanaan Penelitian Agar Data Sudah Diambil Semua Sesuai Asumsi Langsung Pada Processing Data Langsung Pada Analisis Data Insya Kalau Seperti Itu Nanti Benar Sedikit Kaitannya Dengan Pengelolaan Data Ini Yang Harus Dipahami Dan Dijalankan Secara Baik Pertama Kali Pendataan Dari Pengumpulan Data Ilmunya Banyak Ada Di Teknik Sampling Pengelolaan Data Data Processing Kemudian Ada Komputasi Ada Eksplorasi Bisa Menggunakan R Bagus Sekali R Itu Open 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 Source Itu Yang Sangat Bahu Membuat Grafik Membuat Bagian Membuat Gambar Sangat Bagus Menggunakan Data Kena R Penyimpanan Data Tadi Juga Disinggung Dengan R Sudah Bisa Menggunakan Penyimpanan Data Namun Demikian Karena Di Dalam Hasil Pengelolaan Kita Tidak Hanya Sekedar Setelah Itu Jadi Disimpan Datanya Tapi Datanya Itu Akan Digunakan Terus Menjadi Data Yang Real Time Data Real Time Kalau Datanya Sudah Sampai Pada Real Time Maka Kita Sudah Masuk Pada Aspek Sistem Sistem Informasi Kalau Menggunakan R Biasanya Sudah Sampai Pada GUI GUI Itu Adalah Yang Bisa Membuat Analisisnya Secara Real Time Kemudian Analis Data Kemudian Kesimpulan Ini Langkah-langkah Di Dalam Pengelolaan Data Jangan Kita Hanya Sampai Pada Disini Analisis Data Hanya Langsung Mengandalkan Daripada Pengelolaan Data Kita Analisis Kemudian Kita Pak Tapi Dari Awal Itu Namanya Pengelolaan Data Dalam Bahasa Inggris Itu Dinamakan Management Data Data Management Data Management Menjadi Sangat Penting Kalau Di Luar Negeri Perkuliahan Salah Satunya Management Data Dulu Di Statistik Juga Ada Management Data Terakhir Waktunya Sudah Hampir Habis Saya Batasi Sampai Jam 11 Kemudian Data Dan Novelty Ini Menjadi Ending Daripada Pembicaraan Kita Atau Daripada Sebuah Artikel Kalau Enggak Ada Novelty Enggak Ada Isinya Penguan Hasil Penelitian Berupa Metode Atau Model Teori Yang Digunakan Untuk Analisis Data Namun Demikian Tidak Sekedar Kita Hanya Menampilkan Metodenya Kita Tampilkan Prosedur Analisis Data Dalam Rangka Kita Mencari Solusi Di Dalam Permasalahan Yang Kita Definisikan Nah Dalam Artikel Jurnal Temuan Hasil Penelitian Harus Muncul Dan Mewarnai Isi Artikel Seperti Pada Abstract Apakah Abstract Itu Harus Memunculkan Adanya Kaitannya Dengan Temuan Harus Ada Jangan Yang namanya Abstract Itu Hanya Semacam Mendeskripsikan Saja Apa yang Menjadi Artikel Tapi Abstract Itu Sebagai Entry Point Entry Point Di Dalam Sebuah Artikel Sebuah Artikel Itu Pasti Yang Akan Dilihat Apakah Ada Novelty Ada Apakah Tidak Oke Kemudian Di Dalam Pendahuluan Jelas Kemudian Hasil Dan Pembahasan Pasti Harus Ada Khususnya Di Dalam Pembahasan Ini Kalau Di Abstract Pendahuluan Itu Hanya Mencantumkan Saja Temuannya Apa Misalkan Di Dalam Perumusan Masalah Sudah Harus Bisa Memberikan Kisi Kisi Kisih Kisi Daripada Temuan Itu Sendiri Di Pembahasan Itulah Harus Dibuktikan Bapak Apa Yang Dihasilkan Itu Betul-betul Menjadi Sesuatu Yang Baru Kemudian Kesimpulan Temuan Hasil Penelitian Harus Disajikan Dengan Cara Yang Dapat Dipahami Pengguna Ini Menjadi Penting Perlunya Data Ini Temuan Hasil Penelitian Harus Disajikan Dengan Cara Yang Dapat Dipahami Pengguna Pengguna Membaca Artikel Karena Apa Ingin Tahu Apa Yang Sebetulannya Harus Ditemukan Apa Yang Baru Ditemukan Pada Artikel Tersebut Nah Nah Disini Ada Semacam Kolaboratif Antara Teori Dengan Data Antara Kolaboratif Data Nah Menyajikan Data Datemuan Hasil Penelitian Dengan Cara Tepat Adalah Jawaban Dari Keingintahuan Atau Pertanyaan Pengguna Ini Menjadi Hal Yang Sangat Mutlak Kita Perhatikan Pertanyaan Pengguna Apa Nah Dalam Penelitian Ada Tipe Data Tadi Sudah Saya Jelaskan Gak Boleh Saya Sebutkan Namun Yang Sangat Pentingnya Adalah Data Kualitatif Bersifat Non-numerik Dan Disajikan Dalam Bentuk Kata-kata Sedangkan Data Kuantitatif Bersifat Numerik Yang Sangat Terukul Nah Ini Harus Dipadukan Nah Keduanya Sangat Penting Dalam Penelitian Dan Saling Melengkapi Untuk Memberikan Penjelasan Sehingga Tidak Ada Keraguan Bagi Pembaca Artinya Apa Di dalam Kita Katakan Menjelaskan Kaitannya Dengan Apa Namanya Novelty Nya Novelty Itu Nanti Dimunculkan Dari Hasil Analisis Data Analisis Data Itu Perlu Dinarasikan Kalau Bentuk Narasi Nah Itulah Jadi Kualitatif Bentuk Narasi Jadi Dari Data Kuantitatif Kemudian Dinarasikan Oke Masih Banyak Juga Tinggal Dua Apapun Jenis Data Dan Temuan Penelitian Yang Ditulis Penting Untuk Selalu Menautkan Kembali Permasalahan Dan Perumusan Masalah Yang Menjadi Solusi Dan Juga Dikaitkan Dengan Temuan Novelty Nah Sebenarnya Yang Saya Sampai Menyinggung Yang Sebelumnya Menyajikan Data Dan Temuan Secara Termisah Cenderung Membuat Apa Pembaca Bingung Data Harus Disandingkan Terus Disandingkan Dengan Temuan Nah Akhirnya Sebagai Visualisasi Daripada Hasil Analisis Adalah Ada Data Grafik Bagangan Dan Tabel Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Firman Bagaimana Cara Penampilan Supaya Bagus Namun Disini Saya Tekankan Bahwa Grafik Bagangan Tabel Itu Yang Harus Mendukung Permasalahan Dan Temuan Yang Kita Dapatkan Pemilihan Data Dilakukan Secara Tepat Untuk Menghindari Penggunaan Data Yang Tidak Terkait Jangan Sampai Nanti Di Artikel Terlalu Banyak Apa Lampiran Gambar Gambar Atau Tabel Jangan Jangan Terlalu Banyak Kalau Memang Itu Sangat Penting Bisa Dilampirkan Bisa Dilampirkan Tapi Kalau Tidak Apa Disimpan Saja Disimpan Saja Nanti Kalau Ada Pembaca Yang Mau Tanya Bagaimana Algoritmanya Dan Sebagainya Bisa Disejelaskan Oke Penggunaan Grafik Bagangan Tabel Dibuat Untuk Menyajikan Hasil Dan Anistata Sehingga Temuan Pendidikan Dapat Dibahami Lebih Mudah Dan Faktual Kaitannya Teknis Teknis Pembuatan Tabel Bagahan Itu Tadi Oleh Pak Hadi Kalau Menggunakan R Tapi Kalau Menggunakan Biasa Tidak Apa-apa Artinya Dari R Kita Mendapatkan Outputnya Kemudian Outputnya Itu Nanti Kan Bisa Kita Copy Paste Masukkan Kesini Kalau Kesulitan Tadi Bagaimana Komunikasi Dengan R Bagaimana Manual Saya pikir Tidak Apa-apa Jangan Sampai Kita Sudah Susah Membuat Artikel Masih Disusahkan Di Dalam Apa Penggunaan Tadi Penggunaan Grafik Bagan Dan Tabel Akan Membantu Menjelaskan Progres Alka Perbedaan Yang Ada Dan Memudahkan Untuk Membandingkan Variable Yang Digunakan Ini Yang Sangat Penting Setiap Grafik Bagan Dan Tabel Harus Disertai Komentar Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Wilman Setiap Grafik Data Itu Ada Nomor Ada Gambar Nomor Itulah Yang Harus Menjadi Lebih Banyak Narasinya Khususnya Di Dalam Pembahasan Untuk Apa Mengkuatkan Kaitannya Dengan Novel T Terakhir Ini Hanya Sekedar Mengulas Kembali Kaitannya Dengan R Jadi Banyak Sekali Program Aplikasi Statistika Kita Jangan Kemudian Dibingungkan Dibingungkan Ini Kalau Misalkan Begini Saja Ini Kata Karena Orang Ekonomi Kalau Untuk Belajar Program R Terlalu Susah Serahkan Pada Orang Statistik Bisa Menggunakan R Sehingga Jangan Kita Terbebani Terbebani Kaitannya Dengan Processing Data Atau Analisis Datanya Kita Fokus Pada Artikelnya Supaya Mutu Artikelnya Itu Akan Tetap Menjadi Baik R Itu Adalah Open Source Software Yang Dilengkapi Dengan Fitur Management Data Kuantitatif Dan Di Sini Yang Lebih Baik Untuk Apa Untuk Grafik Sangat Bagus Sekali Dan Yang Terakhir Ini Yang Biasa Dilakukan Oleh Teman-teman Dosen Di Statistika Maka Dari R Itu Dijadikan Menjadi GUI Jadi Data Itu Bisa Disimpan Kemudian Bisa Dibangkitkan Secara Real Time Bisa Dijalankan Sehingga Kita Sudah Bisa Sampai Pada Sistem Informasi Yaitu Bisa Menjalankan Hasil Analisisnya Secara Real Time Untuk Bisa Katakanlah Menjelaskan Apa Yang Terjadi Pada Saat Ini Baik Itu Teman-teman Semuanya Waktunya Ini Sudah Jam 11 Kita Akhiri Atau Kita Tunggu Barangkali Ada Komentar Atau Mungkin Pertanyaan Silahkan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Mustafid Atas Penyampaian Materi Yang Sangat Menarik Dan Detail Sekali Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Atau Saya Mau Bertanya Langsung Dengan Prof. Mustafid Bisa Raise Hand Terima Persilahkan Yang Ingin Bertanya Langsung Pada Beliau Monggo Kalau Belum 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 Saya Bajakan Terima Bajakan 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 Untuk Pertanyaan Yang Dari Bapak Edy DAFT Undip Selamat Siang Prof Menarik Sekali Paparan Pengolahan Data Secara Rinci Dan Tuntas Sehingga Pada Kesimpulan Dari Suatu Tuntutan Artikel Ketentuan Artikel Pertanyaan Saya Mohon Betunjuk Kira-kira Batasannya Sampai Sejauh Mana Pengolahan Data Data Untuk Mahasiswa Level S1 S2 Dan S3 Apakah Berbeda-beda Mohon Penepat Dan Pencerahannya Matur Sobot Baik Terima kasih Pak Edy Ini Pertanyaan Juga Sangat Menarik Kenapa Level Knowledge Sesuai Dengan Proses Akademik S1 S2 S3 Kan Berbeda S1 S2 S3 Berbeda Kalau S1 Itu Baru Sampai Pada Pemahaman S2 Pada Penguasaan S3 Itu Pada Penciptaan Membuat Penciptakan Kalau Saya Akhiri Dari S3 Berarti Novelty Itu Terkait Dengan Hasil Teori Yang Didapatkan Hasil Teori Yang Didapatkan Sehingga Disini Yang Membedakan Antara S1 S2 Dan S3 Bukan Pada Processing Datanya Tetapi Pada Penggunaan Metode Yang Dipakai Metode Yang Dipakai Kalau S1 Berarti Apa Baru Sampai Pada Aplikasi Penerapan Aplikasi Kalau Aplikasi Atau Penerapan Berarti Ada Suatu Model Kemudian Kita Ambil Apa Namanya Permasalahan Kita Cari Datanya Sesuai Dengan Prosedur Pengelolaan Data Kemudian Kita Mendapatkan Hasil Daripada Aplikasinya Tentu Saja Yang Nanti Persimpulannya Bukan Pada Aspek Analisis Datanya Tapi Penggunaan Dari Apa Namanya Metode Tersebut Penggunaan Dari Metode Tersebut Itu Pada Tataran Aplikasinya Sehingga Novelty Bisa Jadi Ada Artinya Bagaimana Cara Mengemas Suatu Aplikasi Sehingga Ada Hal-hal Yang Baru Di Dalam Penerapan Ilmu Itu Sendiri Itu Sendiri Itu Pada Tataran S1 S2 Naik Satu Level Master Berarti Apa Mastering Menguasai Menguasai Berarti Menguasai Betul Tentang Metode Yang Dipakai Disini Sudah Mintip Novelty Terkait Dengan Novelty Tadi Karena Harus Betul Menguasai Jadi Pembicaraan Terkait Dengan Kerangka Teorinya Harus Tuntas Nah Disitu Kalau bisa Ditambahkan Yang Terkait Dengan Apa Terkait Dengan Mungkin tadi Permasalah yang Dihadapi Bagaimana Kaitannya Dengan Algoritmanya Bagaimana Variable Variable Bagaimana Kaitannya Dengan Asumsi Datanya Itu Lebih Fokus Pada Penguasaan Teorinya Penguasaan Teorinya Tadi Sekali Lagi Kaitannya Dengan Processing Data Tidak Jauh Berbeda Hanya Pembedanya Itu Pada Aspek Penggunaan Daripada Teorinya Teorinya S3 Tadi yang saya Katakan Berarti Harus Ada Temuan Ilmu Yang Baru Mendapatkan Suatu Ilmu Yang Baru Mungkin Bagi Kita Disini Sebagai Negara Berkembang Karena Tidak Cukup Waktu Untuk Katakan S3 Mengembangkan Suatu Teori Sehingga Harus Ada Strategi Strateginya Cari Suatu Model Yang Kira Kira Di Dalam Penerapannya Yang Lainnya Belum Ada Di Dalam Penerapannya Yang Lainnya Belum Ada Lainnya Belum Ada Kenapa Kalau Pengembangan Teori Itu Diperlukan Waktu Yang Cukup Banyak Kalau Misalkan Dulu Saya Waktu S2 S3 Itu Berarti Berangkat Jam 7 Pulang Jam 5 Bahkan Sampai Larut Malam Kalau Disini Kan Lain Sehingga Ada Strategi Bagaimana Strategi Kainannya Publikasi Supaya Kita Mendapatkan Suatu Kopus Dan Q1 Cari Jurnal-jurnal Yang Terapan Jadi Walaupun S3 Pengembangan Teori Tapi Bisa Kita Siasati Kita Strategi Agar Apa Agar Novelty Itu Muncul Walaupun Bukan Pada Aspek Pengembangan Teori Itu Barangkali Pak Ini Sebaiknya Setiap Level Harus Ada Novelty Cuma Kadar Novelty Itu Beda-beda Kadar Novelty Yang Tinggi Itu Apa Itu Kebaruan Daripada Teorinya Kalau Pada Aspek S1 Baru Belajar Baru Baru Belajar Kalau Baru Belajar Ya Paling Tidak Ada Kebaruannya Apa Jangan Kita Apa Namanya Hanya Kalau Misalkan Ini Ada Suatu Teori Kemin Katakanlah Membuat Cluster Membuat Cluster Kemin Di Penelitian Skripsi Perukuran Tinggi A Atau Mahasiswa Yang Lain Itu Menggunakan Di Kasus A Sekarang Saya Gunakan Di Kasus B Itu Sebenarnya Tidak Boleh Yang Harus Kita Lihat Apa Apa Yang Beda Nanti Di Dalam Teorinya Kalau Ada Beda Walaupun Sama Sama Kemin Kemudian Menggunakan Fistada Yang Berbeda Itu Bagus Sekali Cuma Kita Perlu Apa Perlu Perhatian Bahwa S1 Itu Latihan Latihan Diberikan Tugas Jadi Jangan Membebani Tapi Kalau Bisa Mulai Dilatih Bahkan Dimanfaatkan Untuk Kita Sebagai Dosen Bukan Jurnal Internasional Yang Bergensi Masuk Pada Proceeding Yang Masuk Pada Terindeks Kopus Itu Saya Pikir Kalau Di tempat Kami Biasa Jadi Skripsi Yang Bagus Coba Dibuat Dalam Proceeding Dalam Bahasa Inggris Akhirnya Menghasilkan Kata-kata Proceeding Yang Perindeks Kopus Yang Jelas Ada Tadi Ada Nuansa Novelty Begit Begitu Bapak Bapak Ibu Yang Lain Atau Mau Langsung Bertanya Silahkan Silahkan Ini menarik Sekali Tentang Pengolahan Datanya Terutama Dalam Metodologi Penelitian Bagi Bapak Ibu Yang Mungkin Sedang Menyusun Kasis Atau Mungkin Disertasi Terutama Dalam Hal Metodologi Penelitian Pengolahan Data Itu Bisa Ditanyakan Langsung Dengan Prof Mustafid Mungkin Bapak Ibu Mungkin Bisa Langsung Bertanya Dipersilakan Raise Hand Oke Silahkan Jadi Betul Sekali Mbak Ekana Jadi Kalau Kita Melakukan Penelitian Jangan Kita Hanya Sekedar Rutinitas Saja Rutinitas Saja Rutinitas Itu Kita Punya Proposal Kemudian Ada Data Data Itu Seadanya Kemudian Buat Processing Data Walaupun Menggunakan R Kemudian Kita Analisis Dari Artikelnya Kita Perlu Apa Kaidah Kaidah Dengan Metodologi Pengelolaan Data Supaya Apa Kita Sudah Terbiasa Menggunakan Sesuatu Sebagaimana Mestinya Yang Saya Amati Memang Banyak Sekali Peneliti Meliti Kita Itu Proses Prosedur Dalam Analisi Datanya Itu Tidak Menggunakan Asumsi Menggunakan Asumsi Bahkan Misalkan Ini Di Luar Apa Ya Atau Banyak Yang Jurnal Misalkan Menggunakan Uji Hipotesis Hipotesis Kata Karena Korelasi Korelasinya Menggunakan Uji Titas Uji Titas Tapi Disitu Tidak Ada Penjelasan Kaitannya Apakah Itu Distribusinya Normal Atau Bukan Ada Sehingga Kita Tidak Tahu Sementara Datanya Juga Tidak Ada Datanya Hanya Penjelasan Deskriptif Saja Muncul Hanya Rata 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 Standar Deviasi Seperti Itu Kemudian Baru Muncul Nanti Ada Korelasi Korelasi Untuk Mengujinya Menggunakan Titas Tanpa Ada Informasi Apakah Syarat Datanya Dipenuhi Apa Tidak Itu Yang Terjadi Ini Ada Pertanyaan Lagi Prof Dari Bapak S. Hargono Undip Menanyakan Mohon dapat Diberikan Contoh Novelty Untuk Level S1 S2 Dan S3 Pada bidang Yang sama Wah Ini Kalau S1 Baru kebaruan Ini Baru Baru Kebaruan Karena Kalau Dikatakan Sebagai Novelty Sesuatu Yang Baru Dan Sesuatu Baru Itu Harus Dibuktikan Apa Ada Semacam Gap Sehingga S1 Mungkin Kita Coba Mengambil Referensi Jurnal Referensi Jurnal Jurnal Dimana Jurnal Dari Jurnal Internasional Jangan Jurnal Dari Kita Kalau Mungkin Dari Kita Yang Sudah Skopus Bagus Sudah Terakritasi Juga Bagus Khususnya Dari Internasional Jurnal Dari Situ Kita Ambil Metodenya Kemudian Dari Metode Itu Coba Kita Gunakan Untuk Solusi Masalah Yang Ada Pada Kita Ternyata Apa Ada Asumsi Data Yang Barangkali Tidak Sesuai Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Digunakan Di Sana Termasuk Juga Katakanlah Variable Variable Sehingga Kita Menambahkan Variable Nah Disitulah Nanti Dalam Algoritmanya Atau Di Dalam Cintaknya Itu Ada Penambahan Algoritma Untuk Bisa Membangun Atau Modifikasi Daripada Apa Modifikasi Daripada Teori Yang Digunakan Nah Kalau Ada Modifikasi Sedikit Saja Itu Kan Bisa Masuk Pada Novelty Sesuaikan Dengan Apa Kondisi Yang Ada Pada Kita Menurut Menurut Itu Menjadi Sebah Novelty Yang Penting Apa Tidak Plok Tidak Sama Plok Dengan Apa Jurnal Yang Sudah Ada Namun Hati-hati Hati-hatinya Apa Karena Permasalahan Yang Dihadapi Bisa Jadi Dihadapi Oleh Orang Banyak Yang Namanya Jurnal Itu Kan Ribuan Misalkan Di Kita Berapa Perkuran Tinggi Punya Jurnal Kemudian Di Malaysia Di China Di Jepang Kalau Itu Ada Memang Kita Tidak Bisa Mengelak Sehingga Yang Paling Awal Sebetulnya Kita Bantu Supaya Bisa Membaca Banyak Referensi Bukan Sebagai Referensi Utamanya Untuk Melihat Apakah Metode Ini Dan Terapan Ini Sudah Dilakukan Atau Belum Kalau Memang Itu Belum Tadi Saya Katakan Kita Cari Gap 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 Bukan Bukan Pada Teori Yang Kita Mengembangkan Teorinya Tapi Coba Kita Memodifikasi Teorinya Memodifikasi Teorinya Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Firman Hadi Ada Istilah ATM Amati Tiru Modifikasi Kalau Saya Biasanya Mengajarkan Amati Tiru Ini Masih Sama Gitu Tapi Jangan Sampai Itu Plakiat Jangan Sampai Itu Plakiat Baru Kemudian Modifikasi Hasil Modifikasi Itulah Yang Kita Harapkan Menjadi Sebuah Kebaruan Kalau S1 Agak Berat Menyatakan Sebagai Sebuah Novelty Secara Jurnal Internasional Tapi Paling Tidak Ada Kebaruan Dan Kalau Itu Bisa Mengemas Secara Baik Insya Allah Itu Bisa Publish Pada Jurnal Internasional Kalau S2 Itu Mulai Benih Benih Kaitannya Dengan Apa Benih Benih Kaitannya Dengan Apa Namanya Pengembangan Daripada Teori Penguasaan Penguasaan Bukan Sekedar Menerapkan Itu Penguasaan Walaupun Belum Sampai Pada Pengembangan Aspek Teori Yang Murni Atau Yang Betul Tapi Paling Tidak Sudah Ada Modifikasi Yang Lebih Bagus Lagi Modifikasi Yang Lebih Bagus Lagi Modifikasi Yang Menjadi Suatu Yang Baru Baru Di S3 Sementara Tadi Kaitannya Dengan Data Processing Data Processing Tidak Jauh Berbeda Yang Berbeda Pada Aspek Analisis Datanya Pada Aspek Analisis Datanya Begitu Pak Ergono Baik Begitu Jawabannya Dari Pak Mustafi Pertanyaan Dari Pak Ergono Ini ada Pertanyaan Lagi Prof Dari Ibu Juna Ekawati Menanyakan Kalau Novelty Baru Muncul Dari Hasil Pengolahan Data Dengan Metode Yang Umum Dipakai Apakah Masih Memungkinkan Untuk Disebut Sebagai Novelty Pada Jurnal Reputasi Terima kasih Kalau Masih pada Tataran Processing Data Analisis Data Ya Belum Ya Belum Tapi Kalau Kita Awali Dari Teori Yang Kita Gunakan Teori Yang Dia Gunakan Itu Memungkinkan Saya Katakan Sangat Memungkinkan Sangat Memungkinkan Coba Mungkin Bisa Kita Belajar Itu Yang Di Teknik Kimia Sangat Bagus Itu Ya Karena Itu Menggunakan Suatu Eksperimen Eksperimen Barangkali Eksperimen Itu Sesuatu Yang Tidak Biasa Yang Dilakukan Jadi Ada Modifikasi Kaitannya Dengan Teori Untuk Melakukan Eksperimen Nah Kalau Itu Bisa Tapi Kalau Kita Hanya Mengandalkan Di Dalam Processing Data Menggunakan Metode Yang Sama Kita Fokusnya Pada Processing Data Analisis Data Kemudian Bisa Kita Menyimpulkan Tapi Tidak Ada Sesuatu Perubahan Modifikasi Di Dalam Metodenya Saya Pikir Belum Nah Mungkin Saran Saya Adalah Ada Strategi Strategi Bagaimana Kita Bisa Nembus Untuk Internasional Jurnal Strateginya Bagaimana Supaya Ada Tetap Ada Ada gap Nya Ada gap Nya Gap Nya Itu Sebetulnya Di Dalam Di Metodenya Di Teorinya Kalau Teorinya Itu Semacam Ada Modifikasi Apakah Modifikasi Itu Di Dalam Apa Namanya Terapannya Modifikasi Di Dalam Eksperimen Modifikasi Kemudian Coba Mengotakotik Di Dalam Algoritmanya Adalah Variabelnya Mungkin Kita Secara Mantap Bisa Ajukan Bahwa Ini Sebagai Sebuah Kebaruan Kebaruan Itu Noveldi Untuk Itu Jangan Masuk Pada Jurnal Jurnal Yang Berbasis Teori Jangan Kalau Masuk Pada Jurnal Berbasis Teori Mental Tapi Pada Jurnal Yang Aplikatif Barangkali Itu Bisa Oke Bisa Bisa Nembus Dengan Demikian Tadi Yang Namanya Analis Processing Dan Analis Data Itu Sebagai Pendukung Sebagai Pendukung Bahwa Ada Sesuatu Yang Beda Di Dalam Prosesnya Menggunakan Teori Yang Ada Jadi Teorinya Itu Yang Dimodifikasi Kalau Prosesing Data Enggak Ada Modifikasi Kecuali Kalau Kita Akan Merubah Kaitannya Dengan Open Source Mungkin Bisa Dari Yang Mungkin Simple Menjadi Yang Komplicated Itu Bisa Bermain Di Sintaknya Itu Bu Juni Barangkali Yang Bisa Sampaikan Karena Kalau Kita Bicara Novelty Kita Disini Jujur Saja Sangat Sulit Untuk Bisa Menyamai Novelty Yang Dilakukan Seperti Di Jepang Amerika Agak Sulit Karena Mereka Fokus Mereka Kalau Mahasiswa Belajar Fokus Di Sana Dosen Fokus Untuk Melakukan Pengembangan Penelitian Dan Pengembangan Kalau Disini Agak Beda Tapi Saya Kira Kita Tidak Perlu Merasa Minder Pasti Ada Cara Bagaimana Strateginya Paling Tidak Kita Bisa Submit Pada Jurnal-jurnal Yang Sifatnya Terapan Terapan Kalau Untuk Credit Point Itu Saya Pikir Tidak Ada Masalah Kalau Untuk Katakanlah S3 Saja Juga Tidak Masalah Yang Penting Jurnalnya Itu Bukan Jurnal Yang Apal Apal Oke Ada Lagi Terima Kasih Ada Lagi Bapak Ibu Mungkin Mau Pertanya Langsung Bapak Ibu Dengan Rasmus David Monggo Ini Tadi Itu Chatting Dari Ibu Juni Betul Memang Pernah Saya Coba Untuk Masuk Ke Jurnal Q1 Dan Ditolak Karena Tulisan Dianggap Terlalu Dangkal Iya Betul Maka Bagaimana Strateginya Gitu Ya Strateginya Kalau Tadi Pengolahannya Kalau Pengolahan Jangan Menggunakan Software Yang Biasa Misalkan SPS Minitab Coba Kita Menggunakan Yang Advanced Katakanlah R Sehingga Nanti Penampilannya Yang Menarik Penampilannya Yang Menarik Jadi Sekarang Yang Barangkali Kebutuhan Kita Bagaimana Kita Membuat Strategi Agar Substansi Jurnal Yang Kita Tulis Itu Ada Ada Substansinya Substansinya Itu Adalah Pengembangan Teori Pengembangan Teori Atau Penerapan Teori Ada Aspek Modifikasinya Baik Ini Ada Ibu Trihandayani Pak Prof Mustafid Sangat Jelas Untuk Detail Beliau Menginta Apakah Prof Bisa Berbagi Kontakt Person Prof Atau Untuk Nomor HP WA Prof Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Trihandayani Boleh Boleh Saja Ini Kita Tulis Nomor HP Saya Kalau Orang Undupan Biasa Kita Ketemu Gitu Ya Mungkin Bapak Ibu Bisa Bertanya Langsung Atau Jabri Ke Prof Mustafid Atau Mungkin Juga By Email Juga Seket Gek Prof Boleh Konsultasi Mungkin Prof Mengenai Pengolahan Data Kalau Pengolahan Data Nanti Saya Minta Bantuan Pada Para Mahasiswa Kalau Analisis Datanya Bentar Ini ML ML Ya Monggo Itu Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Langsung Atau Jabri Langsung Dengan Prof Mustafid Sudah Menyampaikan Nomor HP-nya Dan Juga Alamat Email Beliau Jadi Bapak Ibu Bisa Langsung Menghubungi Dengan Prof Mustafid Langsung Gita Ini Ada Lagi Yang Mau Bertanya Bapak Ibu Barangkali Bisa Cukup Menjelang Baik Bapak Ibu Mungkin Waktunya Sudah Hampir Ini Sudah Berselesai Saya Sampaikan Terima kasih Banyak Prof Mustafid Atas Penyampaian Matering Yang Sangat Narik Terutama Dalam Hal Untuk Analisis Data Mempun Penolahan Data Statistik Ya Ilmu Yang Kita Dapatkan Semoga Bermanfaat Dan Bisa Kita Terapkan Ketika Nanti Kita Melakukan Penelitian Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Yang Juga Aktif Mengikuti Webinar Sampai Dengan Siang Hari Ini Dan Sebelum Ditutup Mungkin Ada Closing Statement Prof Dari Prof Mustaf Silahkan Prof Baik Terima Kasih Jadi Menjadi Kata Akhir Sebagai Simpulan Sebetulnya Analisi Data Itu Tidak Terlalu Sulit Asal Kita Mau Untuk Apa Yang Mengerjakan Kita Jangan Terlalu Katakanlah Dibebani Bahwa Teori-teori Statistika Susah Kalau Saya Mengajar Di S1 Yang Namanya Rumus Jangan Dihafalkan Rumus Dipahami Nanti Nyontak Gak Ditanya Rumus Ini Apa Atau Tidak Nyontak Asal Prosedurnya Betul Saya Pikir Kita Sudah Masuk Sebagai Kata Tanah Menggunakan Statistik Yang Benar Kaitannya Dengan Perangkat Lunak Software Saya Pikir Itu Juga Mudah Misalkan Kita Menggunakan Air Itu Depan Luannya Ada Baiknya Bagi Pemula Coba Mencari Download Contoh Contoh Yang Mudah Nanti Dari Sekitu Kita Akan Naik Kelas Sampai Nanti Se-level Pak Firman Kemudian Kita Perlu Strategi Bagaimana Membuat Artikel Sehingga Artikel Itu Ada Bobotnya Bobotnya Itu Adalah Novelty Sehingga Paling Tidak Tembus Pada Jurnal-Jurnal Internasional Itu Saja Mbak Ekan 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 Mbak 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 Mustafid Atas Kesimpulan Dari Semua Paparan Yang telah Disampaikan Beliau Dari Materi Yang beliau Sampaikan Saya Juga Ada Beberapa Kesimpulannya Bisa Saya Sampaikan Yang Pertama Bahwa Dalam Penulisan Artikel Ilminah Itu Ada Beberapa Substansi Utama Yang Harus Perhatikan Yaitu Permasalahan Solusi Kemudian Ada Kerangka Teori Dan Yang Kepat Adalah Analisis Data Kemudian Yang Kedua Dalam Kita Pengelolaan Data Itu Ada Beberapa Yang Meliputi Pendataan Kemudian Ada Pengelolaan Data Ada Penyimpanan Data Ada Analisis Data Dan Kesimpulan Dan Yang Terakhir Itu Bahwa Setiap Novelty Atau Kebaruan Temuan Dari Seperti Tian Harus Disajikan Dengan Cara Yang Dapat Dibahami Oleh Penggunanya Begitu Prof Mungkin Kesimpulan Dari Saya Dan Saya Sampaikan Terima kasih Prof Atas Sharing Ilmunya Dan Semoga Apa yang Disampaikan Hari Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Kita Mendapatkan Ilmu Yang Sangat Bermanfaat Dan Bisa Diterapkan Ketika Nanti Penelitian Terima Kasih Juga Bapak Ibu Yang Sudah Setia Sampai Dengan Siang Ini Mengikuti Webinar Sampai Dengan Acara Nanti Penutup Demikian Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Akhir Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Lagi Mbak MC Mbak Amira Terus Sama-sama Terima kasih Mbak Ekanah Terima 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 yang telah bergabung pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika selama acara ada hal yang kurang berkenan. Saya selaku MC, pamit undur diri. Wabila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pro, selalu berkenan untuk misi acara. Terima kasih sama-sama Pak Wondul. Tolong, Prof. Terima kasih. Sudah ditutup? Akses Pak Wondul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah.